9 Star Hegemon Body Arts Season 73 Bab 721 Ikuti Aku Long Chen mengabaikan Sui Guan Zi. Meskipun dia harus mengakui bahwa Sui Guan Zi sangat kuat, dia tidak takut padanya. Hanya saja sekarang, Long Chen jauh lebih waspada terhadap peringkat dua celestia lainnya. Sui Guan Zi adalah kasus yang agak istimewa di antara mereka berempat. Kekuatan tempurnya terletak pada pertahanannya, bukan serangannya. Selanjutnya, dengan karakter orang ini, dia pasti tidak akan mengekspos kartu truf aslinya kecuali dia harus melakukannya. Meskipun dia telah mendengar bahwa ketika mereka berempat bertukar pukulan dan mereka sama-sama cocok, itu hanya karena itu bukan pertempuran sampai mati. Mereka hanya menggunakan pukulan probing. Hari ini, dia telah memprovokasi Sui Guan Zi dan menemukan banyak kemampuan yang belum pernah dia gunakan sebelumnya. Itu berarti peringkat dua celestia lainnya juga harus menyembunyikan kartu truf yang menakutkan. Hanya Sui Guan Zi, yang tidak berspesialisasi dalam serangan, sudah mampu mendorong Long Chen ke titik di mana dia tidak punya pilihan selain menggunakan semua kartu trufnya. Kemudian Zhao Wu Ji, yang dikenal luas karena pelanggarannya, pasti akan jauh lebih menakutkan. Tatapan Long Chen berkeliaran. Seperti yang diharapkan, dia melihat niat pertempuran yang meluap datang dari Zhao Wu Ji. Sepertinya dia ingin melawan Long Chen sekarang. Adapun Yue Qian Shan, tatapannya seperti pedang. Dia juga tampak tertarik. Hanya ekspresi Zhao Wu Yan yang acu tak acu, membuatnya tidak mungkin untuk mengatakan apa yang dia pikirkan. Itu membuat Long Chen mendengus. Sepertinya semuanya akan sangat hidup. Ini adalah pertama kalinya Long Chen menghadapi lawan yang begitu kuat. Dia merasakan darahnya sendiri mendidih karena niat bertempur. Long Chen mungkin tidak memiliki sifat sombong, tetapi dia memiliki karakter yang tinggi dan pantang menyerah. Kesombongannya tersembunyi di kedalaman jiwanya. Karena itu, ia pun haus bertarung dengan ahlinya. Saat ini, Zhao Wu Ji, Zhong Wu Yan, Yue Qian Shan, Sui Guan Xi, dan Long Chen masuk lebih dalam ke zona badai dari lima arah berbeda. Mereka bergerak perlahan, karena semakin dekat mereka ke inti zona badai, semakin kuat arusnya tumbuh. Tapi Long Chen tidak melanjutkan ke depan. Meskipun air pasang mengandung semua energi langit dan bumi, dan setiap pembudidaya akan mendapatkan manfaat besar darinya, dia berbeda. Dia bukanlah pembudidaya unsur. Dia mengendalikan energi api dan kekuatan petir, tetapi dia tidak perlu melakukan apapun untuk menyerap energi itu. Lei Long dan Huo Long telah mencapai inti zona badai dan sedang menyerap energi. Meskipun mereka telah berpisah darinya, dia bisa merasakan emosi mereka. Keduanya dengan gila melahap energi di sana dengan kegembiraan yang luar biasa. Selanjutnya, mereka berdua mendengarkan apa yang dia katakan. Mereka menjaga diri mereka tetap kecil. Panjangnya hanya beberapa inci, dan orang luar tidak dapat merasakan keberadaan mereka. Tentu saja, mengompresi tubuh mereka berarti mereka tidak dapat menyerap energi dengan mudah. Untunglah energi di inti praktis mencapai keadaan padat, sehingga cukup terkompresi untuk melahap isinya. Sui Guan Zi dan yang lainnya melakukan yang terbaik, tetapi mereka akhirnya mencapai batas beberapa mil dari inti. Mereka tidak dapat maju satu inci pun. Tetapi tempat ini sudah cukup untuk memberi mereka manfaat yang tak ada habisnya, manfaat yang melampaui imajinasi mereka. Mereka melakukan yang terbaik untuk menyerap energi spesifik mereka sendiri dari arus. Jika Long Chen terus maju, energi arus dapat dengan cepat memperkuat tubuhnya, dan dia akan dapat melepaskan kekuatan yang lebih besar di masa depan. Tapi dia memutuskan untuk tidak melakukan itu. Itu karena dia merasa melakukan itu tidak akan ada artinya. Aspek penguatan tubuh dari zona badai tidak bisa dibandingkan dengan pil istana pencerahan. Tidak perlu membuang waktu itu. Energinya pulih dengan cepat dalam arus, dan dia pulih sepenuhnya hanya dalam dua jam. Itu terlalu ajaib, karena dia akan membutuhkan beberapa hari untuk melakukan hal yang sama di luar laut ini. Begitu dia pulih, di depan tatapan semua orang yang tidak mengerti, dia meninggalkan zona badai. Dia berjalan ke Mengki dan Tang Wan Air. Long Chen Mengki, aku akan membawa Wan Air ke zona badai. Dia akan bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar di sana. Tapi kamu, kata Long Chen meminta maaf. Tidak apa-apa. Sebenarnya, Laut Suantian tidak terlalu berguna bagiku. Tubuh Bistamer terlalu lemah. Bahkan jika diperkuat, ada batasannya. Kamu harus membawa Wan Air. Kata Mengki. Mengki, bisakah kamu menahannya? Tanya Long Chen dengan cemas. Saya akan baik-baik saja. Saya sudah terbiasa dengannya. Aku menyuruh Wan Air untuk melanjutkannya sendiri sebelumnya. Tapi, dia menolak. Kesempatan ini jarang terjadi, jadi jangan buang waktu untuk mengkhawatirkan saya. Mengki tersenyum ke arah Tang Wan Air. Long Chen mengangguk. Dia membawa Tang Wan Air ke zona badai. Ketika mereka mendekati perbatasan, Tang Wan Air jelas berada di bawah tekanan yang sangat besar. Dia sedikit pucat. Long Chen langsung mengaktifkan cincin surgawi, memblokir tekanan untuk Tang Wan Air. Dia tersenyum penuh terima kasih ke arah Long Chen. Ayo pergi. Petik 2. Dia langsung menyerbu ke zona badai bersamanya. Dengan bantuannya, Tang Wan Air dengan mudah masuk. Mayoritas tekanan telah dihalangi olehnya. Saya akan perlahan-lahan menarik kekuatan saya, jadi tekanan pada Anda secara bertahap akan meningkat, kata Long Chen. Melihat Tang Wan Air mengangguk, dia mulai menarik kembali kekuatannya. Meskipun dia sudah siap, Tang Wan Air masih melompat. Saat Long Chen mulai menarik kekuatannya, dia merasa seperti gunung yang tak terhitung jumlahnya mulai runtuh padanya. Tapi Long Chen berjalan perlahan, memberinya banyak waktu untuk membiasakan diri. Meski begitu, Tang Wan Air butuh 2 jam sebelum dia hampir tidak bisa menahannya. Baiklah, kamu bisa menyerap energi angin di sini. Ini akan meningkatkan pemahaman Anda serta kemampuan beradaptasi. Aku akan menemuimu nanti. Setelah menyiapkan Tang Wan Air, Long Chen kembali ke zona merah. Melihat Long Chen benar-benar menggunakan waktunya yang berharga untuk menarik Tang Wan Air ke zona badai, Celestial yang tak terhitung jumlahnya sangat iri. Adapun para kepala biara, mereka melamun. Long Chen berkorban banyak untuk melakukan ini. Dia melepaskan waktu kultifasinya. Apakah dia tidak takut dilampaui oleh orang lain? Harus diketahui bahwa jalur kultifasi dipenuhi dengan perjuangan. Tidak ada yang akan melepaskan kesempatan seperti ini, bahkan jika mereka memberikannya untuk seorang istri atau saudara laki-laki. Faktanya, untuk mendapatkan kesempatan seperti itu, terlalu umum bagi mereka untuk memusuhi kerabat mereka sendiri. Kenapa dia keluar lagi? Tidak ada yang mengerti. Karena dia adalah anggota dari tripir lesbiutis, hampir semua orang di sekte Suantian Dao tahu bahwa Meng Ki adalah seorang bistamer. Dia tidak mungkin memasuki zona badai. Dia tidak akan. Apakah dia benar-benar? Orang-orang tercengang melihat bahwa Long Chen menuju ke Gu Yang dan yang lainnya. Saudara-saudara, apakah kamu siap? Long Chen tersenyum. Bos, apakah kamu serius? Gu yang terkejut dan senang. Iya, aku juga akan menyeret kalian masuk. Tempat itu akan melipat gandakan manfaatnya bagi anda. Saya hanya tidak tahu apakah anda berani atau tidak, kata Long Chen sambil tertawa. Tentu saja kami berani. Bos, cepat bawa kami masuk. Teriak Gu Yang dan yang lainnya dengan penuh semangat. Bahkan di sini, mereka merasa diri mereka menguat setiap saat. Tapi zona badai adalah sesuatu yang hanya bisa dimasuki oleh Celestial Peringkat Kedua. Peringkat satu Celestial sebahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mendekat. Manfaat yang ada bisa membuat seseorang miller. Baiklah, kalau begitu kapten bisa mengikutiku. Adapun pemimpin regu dan di bawah, anda tidak akan bisa masuk, kata Long Chen. Kapten legiun adalah Gu Yang, Song Mingyuan, Li Qi, dan Yue Zifeng. Legiun darah naga terdiri dari 360 anggota. Mereka dibagi menjadi 36 regu, masing-masing dengan seorang pemimpin regu. Keempat kapten masing-masing bertanggung jawab atas 9 regu. Pemimpin regu adalah yang terkuat dari regu. Tetapi dibandingkan dengan Gu Yang dan kapten lainnya, perbedaannya sangat besar. Saudaraku, aku mendukungmu. Semoga perjalananmu menyenangkan. Hahaha. Melihat Long Chen tidak menyebut-nyebutnya, Guo Ran sangat lega. Tapi satu kalimat dari Long Chen membuatnya berubah menjadi hijau. Guo Ran, kamu juga datang. Petik 2. Bos, tubuhku terlalu lemah. Ia bahkan lebih lemah dari salah satu saudara biasa kita. Aku harus tinggal di sini dan hanya mendukungmu. Ia, bos, tolong, saya tidak ingin pergi. Saya akan mati jika saya pergi. Tolong bos, lepaskan aku. Aku punya ibu, dan aku ingin punya bayi suatu hari nanti. Pinta Guo Ran. Tapi Long Chen mengabaikannya. Dia hanya menyeretnya. Tidak peduli bagaimana dia memohon, Guo Ran tidak dapat menghentikan langkah Long Chen. Keempat Kapten Legion telah datang. Sebagai Kepala Jenderal, Anda tidak bisa dimaafkan. Bahkan jika kamu mati, kamu harus mati di dalam zona badai, kata Long Chen sambil menyeret Guo Ran yang meratap. Ledakan. Saat Long Chen mendorong cincin surgawi ke puncaknya, mereka berlima menerobos arus. Namun, kali ini, Long Chen berada di bawah tekanan yang sangat besar. Kekuatan pasang surut akan menyesuaikan diri dengan kekuatan seseorang. Sekarang dia menahan tekanan untuk mereka berlima, dia merasakan perlawanan yang kuat. Mereka bukan celestial, jadi mereka tidak bisa dibandingkan dengan Tang Wan R. Jika dia tidak melakukan ini, mereka akan langsung hancur. Melihat Long Chen membawa lima orang ke zona badai, rahang yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Ini benar-benar kejam. Bodoh sekali. Dia menyanyiakan kesempatan bagus. Menarik Tang Wan R adalah satu hal. Bagaimanapun, dia seorang surgawi dan memiliki banyak ruang untuk tumbuh. Tetapi menyeret lima murid biasa hanyalah buang-buang waktu. Terutama orang yang menangis itu. Dia jelas hanya sampah. Tidak peduli seberapa bagus bakat Long Chen, jika dia hanya membuang-buang waktu seperti ini, dia akan segera terlempar ke kejauhan. Kata Sui Yun Chong. Ahli lainnya juga mengangguk. Tang Wan R adalah seorang pembudidaya angin, dan menariknya ke zona badai memberinya prospek yang tak terbatas. Melakukan hal seperti itu patut dipuji. Tetapi menarik lima murid biasa membuat orang tidak bisa berkata-kata. Apakah dia benar-benar bosan? Selanjutnya, bukankah kelima orang itu akan hancur sampai mati begitu mereka masuk? Bab 722 banding 722. Mendengar Sui Yun Chong mengejek Long Chen, Sui Wuhan berkata, Long Chen memiliki pikirannya sendiri. Dia tidak memenuhi standar seorang pemimpin, tetapi dia pasti memenuhi standar seorang kultifator. Dia memperlakukan setiap orang di sisinya sebagai saudara dan bersedia untuk mempercayakan punggungnya kepada salah satu saudara itu. Kepercayaan semacam itu adalah sesuatu yang tidak dapat kami pahami. Misalnya, saya dapat menjamin bahwa Long Chen memiliki tujuan sendiri dengan tindakannya saat ini. Hanya karena orang lain tidak bisa memahaminya bukan berarti itu bodoh. Petik 2. Ekspresi Sui Yun Chong tenggelam. Sui Wuhan menjadi semakin tak terkendali, untuk benar-benar mengatakan hal seperti itu di depan semua orang. Dia tidak memberinya wajah sedikit pun. Alasan mengapa Sui Wuhan dapat mengatakan hal-hal seperti itu adalah karena dia memiliki seorang jenius yang tak tertandingi seperti Long Chen di sisinya. Itu juga karena Long Chen dia telah menerima bantuan dari wakil sekte. Sekarang sayapnya benar-benar tumbuh, dan dia tidak perlu lagi peduli dengan kepala keluarganya. Mata Sui Yun Chong dingin. Seorang anak muda selalu merasa mereka bisa melakukan hal-hal yang tidak realistis begitu mereka mendapatkan sedikit kekuatan. Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa menentang surga? Apakah dia pikir dia bisa lolos dari batasan hukum dunia? Petik 2. Sui Wuhan tersenyum jijik. Sebenarnya, Sui Yun Chong sedang membicarakannya. Dia mengatakan itu akan menjadi arogan jika dia berpikir bahwa dia bisa lepas dari kendali keluarga Sui. Maksudnya adalah bahwa dia adalah kepala keluarga, dan dia seharusnya tidak terbawa oleh angan-angannya. Dia tersenyum dingin di dalam. Apakah posisi kepala keluarga yang sombong begitu hebat? Apakah dia pikir semua orang menginginkan posisi seperti itu di mana satu-satunya hal yang Anda lakukan sepanjang hari adalah skema? Dia tidak mau repot-repot mengatakan apapun. Kata-katanya sebelumnya hanya karena dia tidak puas dengan Sui Yun Chong yang meremehkan Long Chen. Tidak disangka orang tua ini benar-benar akan meningkatkan konflik ke tingkat yang baru begitu dia membela Long Chen dengan beberapa kata. Tiba-tiba, Zhou Tianyi menyelah, kata-kata Saudara Yun Chong agak salah. Seekor kuda tidak menyukai jalan yang sempit, dan Peng Agung membenci betapa rendahnya langit. Bahkan Wakil Ketua Sekte sudah mengatakan bahwa dunia ini milik anak-anak ini. Mungkinkah Saudara Yun Chong mempertanyakan kata-kata Wakil Ketua Sekte? Petik 2. Kamu, Sui Yun Chong mengamuk. Zhou Tianyi terlalu jahat untuk menggunakan Wakil Sekte untuk menekannya. Meskipun dia tahu dia hanya membantu Sui Wuhan menyebabkan konflik di antara mereka, dia tidak bisa menahan perasaan marah. Ahaha. Tiba-tiba, jeritan sengsara terdengar. Jeritan itu seperti jeritan sekarat seekor babi yang disembeli. Itu memotong kata-kata mereka, dan mereka buru-buru melihat ke Laut Suantian. Di tepi zona badai, Long Chen berdiri sementara lima lainnya terbaring di tanah. Empat dari mereka sangat menderita karena terus-menerus memuntahkan darah. Tapi satu orang memuntahkan darah sambil menjerit gila. Suara-suara yang menyedihkan itu sangat tidak enak untuk didengarkan. Jangan khawatir, bahkan jika tenggorokanmu berteriak, tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkanmu, kata Long Chen acuh tak acuh. Dia tahu Guoran melakukan ini dengan sengaja. Dia sedang menyelidikinya, ingin melihat apakah dia akan menjadi berhati lembut dan melepaskannya. Tapi Long Chen benar-benar tidak bisa melepaskan mereka. Begitu dia membawa mereka berlima, dia segera menarik setengah kekuatannya. Meskipun dia telah memperingatkan mereka, mereka masih tidak dapat menahannya. Mereka segera roboh di tanah, tidak bisa bergerak. Dan bahkan saat ini, Long Chen tidak membiarkan mereka pergi. Dia terus perlahan melemahkan kekuatannya. Tekanan pada mereka terus meningkat. Ahaha, saya akan mati. Guoran berteriak dengan gila. Tetapi pada akhirnya, tekanan meningkat begitu banyak sehingga dia bahkan tidak bisa berteriak. Suara patah tulang yang tidak menyenangkan terdengar. Ekspresi semua orang berubah dan mereka merasa kedinginan. Zona badai benar-benar terlalu menakutkan. Bos, aku, tidak bisa, menahan. Itu, suara liki datang dari giginya yang terkatup rapat. Bahkan kemampuannya untuk berbicara dengan cepat memudar. Dia merasa seperti akan diremukkan. Bahkan tidak ada ruang untuk udara di paru-parunya. Itu benar. Jika Anda tidak bisa menahannya, maka jangan, kata Longchen. Bos, retak. Suara tulang patah terus terdengar. Mereka yang iri dengan Dragon Blood Legion tidak lagi merasa iri sedikitpun. Guoran sudah pingsan. Setiap tulangnya telah hancur. Dia sudah pingsan karena rasa sakit, dan dia telah terjepit begitu datar sehingga luas permukaannya di tanah meningkat cukup banyak. Bahkan kepala biara mulai berkeringat karena melihat ini. Ini terlalu kejam. Apa yang Longchen lakukan? Rasa sakit karena patah tulang tidak terlalu parah. Tapi sekarang, semua tulang mereka telah hancur berkeping-keping. Tingkat rasa sakit itu bisa membuat seseorang mati. Bahkan jika mereka tidak mati, mereka pasti akan menjadi gila. Ini lebih kejam dari penyiksaan apapun. Apakah kamu yakin orang-orang ini adalah saudara Longchen? Tanya seorang ahli dari keluarga Sui. Ini jelas membuat mereka mati. Bahkan jika mereka hidup, mereka akan membentuk iblis hati yang besar dan tidak akan pernah maju lagi. Apakah ini cara biarawan ke-36 meningkatkan murid-muridnya? Petik 2. Diam. Jika kamu tidak mengerti, maka jangan bicara. Perintah Wakil Ketua Sekte, Longchen memberi mereka kesempatan besar. Laut Suantian ini adalah sesuatu yang Sekte Suantian Dao kami gunakan 108 ribu formasi pengumpulan roh untuk dibentuk. Formasi tersebut mengekstraksi energi paling primitif dari lima wilayah untuk menciptakan gelombang ini. Di dalamnya ada jejak bentuk energi paling murni dari langit dan bumi. Longchen meminta orang-orang ini membangun kembali kerangka mereka sepenuhnya dengan harapan mereka dapat menyerap jejak energi primal itu dalam prosesnya. Energi primal itu dapat meningkatkan peluang mereka untuk menjadi celestial di masa depan. Dan bahkan jika mereka tidak bisa menjadi celestial, mereka masih memiliki prospek tak terbatas setelah mencapai ekspansi laut. Mereka akan maju jauh lebih mudah daripada yang lain. Jika kamu bodoh, tutup mulutmu. Sebagai kepala biara, bagaimana mungkin Anda tidak menggunakan kepala Anda saat berbicara? Tidak heran murid-murid yang kamu besarkan begitu bodoh. Petik 2. Semua orang gemetar, ini adalah pertama kalinya mereka mendengar wakil Sekte menjelaskan asal-usul Laut Suantian. Mereka belum pernah mengetahui semua ini sebelumnya. Kalau begitu wakil Master Sekte, bukankah itu berarti kita bisa menggunakan Laut Suantian untuk membuat lebih banyak celestial? Tanya kepala keluarga Wang. Wakil Ketua Sekte menghela nafas, bagaimana bisa sesederhana itu? Pertama-tama, murid biasa bahkan tidak bisa mendekati zona badai. Anda dapat melihat bahwa bahkan celestial peringkat 1 tidak dapat melakukannya, apalagi mereka. Hanya energi zona badai yang cukup murni. Hanya energi itu yang dapat memungkinkan murid biasa untuk menata kembali tulang yang benar-benar baru. Hanya peringkat 2 celestial yang memiliki kualifikasi untuk memasuki zona itu. Jika itu Anda, apakah Anda akan membiarkan para jenius tak tertandingi membuang waktu mereka untuk murid biasa? Dan bahkan jika Anda memesannya, apakah mereka benar-benar akan menyerah pada kesempatan sebesar itu untuk membantu orang lain? Itu tidak mungkin. Petik 2 Mendengar ini, semua orang terdiam. Orang-orang egois. Orang mungkin akan membantu orang lain jika biayanya rendah. Tetapi untuk mengorbankan diri mereka sendiri hanya untuk membantu orang lain, itu hanya lelucon. Bahkan jika peringkat 2 celestial memang mengorbankan waktu mereka untuk membantu orang lain, itu tetap tidak akan melakukan apa-apa, kata wakil Master Sekte. Kenapa tidak? Karena untuk menggunakan energi di sini untuk memperbaiki tulang Anda sepenuhnya mengharuskan Anda untuk menahan rasa sakit dari semua tulang Anda yang hancur sebanyak 9 kali. Tanpa kemauan yang cukup kuat, seseorang akan mati atau menjadi gila. Petik 2 9 kali Para ahli di sini merasa mereka mungkin akan gila. Hanya mendengar ini saja sudah menakutkan. Ini terlalu kejam. Tidak ada jalan lain. Tanpa bakat, tanpa sumber daya, tanpa pendukung yang kuat, mereka yang ingin memiliki prestasi lebih tinggi dari orang lain harus berusaha lebih keras daripada yang lain. Petik 2 Mereka sekarang memiliki pemahaman yang lebih besar tentang Longchen dan yang lainnya. Mereka semua adalah orang-orang yang tidak memiliki apa-apa. Hal-hal yang mereka miliki adalah hal-hal yang telah mereka pertaruhkan dalam hidup mereka. Hanya dengan berjalan di garis antara hidup dan mati barulah mereka memiliki kemampuan saat ini. Meskipun mereka masih muda, orang-orang ini layak dihormati. Dalam waktu kurang dari sebatang dupa, bahkan orang dengan tubuh fisik terkuat, guyang, akhirnya pingsan. Baru kemudian Longchen meningkatkan kekuatannya untuk membantu mereka memblokir tekanan. Dia juga memberi mereka pil penyembuh. Satu jam kemudian, setelah mereka terbangun dan tulang mereka telah sembuh, dia sekali lagi menyingkirkan cincin surgawi, meminta mereka menjalani rasa sakit karena tulang mereka hancur. Prajurit Dragonblood yang jauh gemetar. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat guyang dan yang lainnya dalam keadaan yang begitu menyedihkan. Mereka dipenuhi dengan rasa syukur. Ketika Dragonblood Legion telah terbentuk, Longchen berkata bahwa menjadi lebih kuat adalah agar Anda dapat melindungi hal-hal yang berharga bagi Anda. Karena tujuan itulah mereka memilih untuk menjadi lebih kuat. Adapun guyang dan yang lainnya, rasa sakit yang mereka alami adalah untuk melindungi mereka semua. Itu untuk mengurangi korban di antara mereka. Melihat rasa sakit yang mereka alami, masing-masing prajurit Dragonblood ingin menahannya bersama mereka. Saudaraku, dibandingkan dengan kapten, kami melakukannya terlalu mudah. Saudara sejati harus melalui kesulitan bersama. Salah satu pemimpin regu melambaikan tangannya, dan semua orang mulai memaksa masuk lebih dalam ke laut. Ketika mereka berada kurang dari 3 mil dari zona badai, mereka akhirnya tidak punya pilihan selain berhenti. Bahkan peringkat 1 Celestial hanya 1 atau 2 mil di depan mereka. Tekanan di sini menyebabkan darah mereka mengalir. Beberapa dari mereka muntah darah, tetapi ekspresi mereka penuh dengan kebanggaan. Mereka berbagi kesedihan para kapten. Adegan ini sangat mengguncang hati yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tidak dapat memahami bagaimana mereka dapat memiliki emosi yang tulus terhadap satu sama lain. Cukup banyak mata yang memerah saat mereka menyaksikan pemandangan yang menyentuh ini. Ah, bos, saya tidak tahan. Aku akan jadi gila. Pada siklus ke-6, Guoran tiba-tiba mulai menangis, matanya merah padam. Penyiksaan ini telah membawa pikirannya ke ambang kegilaan. Kalau begitu izinkan saya bertanya, apakah Anda menginginkan kecantikan? Tanya Longchen. Iya. Apakah kamu ingin menjadi pahlawan? Iya. Apakah Anda ingin pamer di depan banyak orang? Iya. Apa impian terbesarmu? Saya ingin menjadi masalah besar bersama dengan bos. Raung Guoran. Lalu apakah Anda ingin melanjutkan? Iya. Orang tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Ini mengejutkan sekaligus komedi. Tapi hanya Longchen yang tahu bahwa hal yang paling disukai Guoran adalah pamer. Jika itu untuk berdiri dalam sorotan, dia akan rela menderita rasa sakit apapun. Pikiran Guoran sudah mencapai batasnya. Ketika sampai pada kemauan, dia sangat kurang dibandingkan dengan Gu Yang dan yang lainnya. Hanya pikiran untuk pamer yang memungkinkan dia untuk melanjutkan. Di depan tatapan tertegun semua orang, Guoran benar-benar berhasil menahan tulangnya yang hancur sembilan kali. Saat dia bangun, dia tidak gila. Berdengung. Gemuru memenuhi udara, dan langit serta bumi beresonansi dengannya. Air pasang tiba-tiba berhenti. Bab 723. Apa, ini sudah berakhir? Tanya seorang kepala biara yang terkejut. Sebelumnya, Laut Suantian akan tetap terbuka setidaknya selama tujuh hari setiap kali diaktifkan. Tapi kali ini, menghilang hanya dalam tiga hari. Bahkan ekspresi wakil sekte itu suram. Setelah hening sejenak, dia menghela nafas. Mungkin monster yang tak terhitung jumlahnya melonjak di dalam sekte Suantian Dao. Wakil Master Sekte, apa yang terjadi? Laut Suantian diaktifkan di lima wilayah pada waktu yang bersamaan. Energi mereka terhubung. Dalam semua uji coba sebelumnya, itu memiliki energi yang cukup untuk bertahan tujuh hingga sepuluh hari. Ketika energi Laut Suantian habis sampai titik tertentu, ia secara otomatis menghilang. Sekarang menghilang hanya setelah tiga hari. Dengan kata lain, energi Laut Suantian telah habis. Petik 2 Semua orang terkejut. Sekte Suantian Dao mereka telah memasuki periode berkembang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan empat jenius surgawi dan Longchen, mereka mengira mereka akan mampu menyaingi sekte cabang lainnya. Tapi pemandangan di depan mereka ini membuat hati mereka tenggelam. Energi yang seharusnya menghabiskan tujuh hari untuk habis semuanya telah diserap hanya dalam tiga hari. Itu berarti daerah lain juga telah melahirkan banyak monster yang telah menyerap energinya. Hahaha, aku, Guoran, tak tertandingi di bawah langit. Tidak ada yang cocok denganku. Lepaskan saya. Kembali, aku akan mulai pamer. Petik 2 Ketika air pasang surut, Guoran mulai tertawa seolah dia sudah gila. Gu yang dan yang lainnya buru-buru menangkapnya. Longchen menepuk kening Guoran. Kekuatan spiritualnya tercurah ke dalam lautan pikirannya. Setelah menjalani siksaan yang tidak manusiawi itu, Guoran hampir menjadi gila. Itu sangat normal, karena keinginannya adalah yang terlemah dari mereka berlima. Dia hanya berhasil bertahan dengan pikiran bisa berdiri di pusat perhatian. Sekarang tekanan itu tiba-tiba menghilang, tanda-tanda kegilaan muncul. Ini sudah berakhir. Semua penderitaan yang Anda alami tidak sia-sia. Terangmu akan membutakan seluruh dunia. Nama Guoran akan mengguncang hati orang lain. Tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Longchen menggunakan suara yang sangat lembut, menggunakan sesuatu yang mirip dengan hipnosis untuk menenangkan saraf tegang Guoran. Bisakah saya melampaui Anda, bos? Tanya Guoran. Dasar bocah nakal, kamu hanya berakting. Longchen menendang Guoran kekejauhan. Ukul dia untukku. Tidak, bos. Saya hanya bercanda. Jangan menganggapnya terlalu serius. Pinta Guoran saat melihat Guoran dan yang lainnya menggosok tangan mereka dan menarik lengan baju mereka. Longchen hendak mengatakan sesuatu ketika lengannya sedikit gemetar. Lei Long dan Huo Long diam-diam kembali. Sepertinya tidak ada yang memperhatikan mereka. Keduanya sama-sama mengungkapkan kegembiraan mereka. Arti umumnya adalah bahwa ini adalah pertama kalinya mereka merasa begitu kenyang. Tapi Longchen tahu bahwa ini bukan pertama kalinya Lei Long. Hanya saja yang dia makan sebelumnya hanyalah tulang, sementara sekarang dia memakan daging. Namun, ini benar-benar pertama kalinya bagi Huo Long. Longchen akhirnya merasakan kekuatan mengamuk darinya. Itu adalah tingkat kekuatan sebenarnya yang harus dimiliki Earth Flame. Huo Long, karena kamu sudah kenyang, jangan hanya bermalas-malasan. Bantu saya memperbaiki pil. Longchen membutuhkan sejumlah besar Enlightenment Palace Pils. Tidak, bukan jumlah yang besar, nilai lautan. Dia baru saja memberikan Huo Long misinya ketika Mengki, Tang Wan R, dan prajurit Dragon Blood lainnya berjalan mendekat. Bagaimana perasaanmu? Longchen tersenyum. Luar biasa. Saya merasa seperti orang yang sama sekali berbeda. Semua prajurit Dragon Blood sangat senang dengan keuntungan mereka. Tidak hanya tubuh fisik mereka telah ditempa, tetapi bahkan yuan spiritual mereka menjadi lebih murni dan lebih luas. Lebih jauh lagi, beberapa dari mereka bahkan mendapatkan energi elemen yang agak tidak murni. Air pasang ternyata bisa memberi mereka keuntungan yang begitu besar. Mereka hampir bisa dihitung sebagai pembudidaya unsur sekarang. Orang yang sama sekali berbeda. Ia itu betul. Saya merasa seperti saya telah melepaskan beberapa lapisan sekarang. Guoran tertawa getir. Tapi itu semua sepadan. Saya merasa tubuh saya telah mengalami transformasi yang menjatuhkan surga. Gu yang mengepalkan tinjunya. Ketika dia memukul dirinya sendiri di dadanya, suara seperti drum terdengar. Yue Zifeng, Liki, dan Song Mingyuan juga tersenyum penuh semangat. Meskipun mereka baru saja mengalami siksaan raka, keuntungannya tidak sia-sia. Guoran, meskipun konstitusimu sangat biasa, setelah mengalami penderitaan itu, keinginanmu menjadi lebih kuat, dan meskipun tubuh fisikmu tidak dapat dibandingkan dengan gu yang, sekarang ini jauh lebih kuat daripada rata-rata prajurit Dragonblood. Jangan lupakan profesi Anda. Jika kekuatan dasar Anda berlipat ganda sebanyak ini, maka Anda akan bisa. Hei hei, Anda mengerti. Long Chen tertawa. Saya mengerti, saya mengerti. Kepala Guoran masih dalam keadaan kacau karena rasa sakit, tetapi dengan pengingat Long Chen, dia tidak bisa menahan perasaan gembira. Titik terkuatnya adalah baju besinya, dan baju besi itu melipat gandakan kekuatannya. Namun, itu didasarkan pada kekuatan dasarnya. Jika tubuh fisiknya telah meningkat kekuatannya sebanyak ini, maka dengan perbanyakan baju besinya, kekuatannya saat ini pasti telah mencapai titik yang bahkan membuatnya takut. Kalau begitu, tidakkah aku bisa mendominasi Celestials? Guoran sangat bersemangat. Matanya penuh antisipasi, seolah-olah dia sudah bisa melihat dirinya sendiri mengenakan baju besi emasnya, menginjak-injak Celestial di bawah kakinya. Benar-benar tidak ada yang bisa menyembuhkanmu. Long Chen menggelengkan kepalanya. Long Chen, tiba-tiba, teriakan dingin terdengar. Long Chen melihat ke arah suara itu untuk melihat Sui Guan Zi dengan dingin menatapnya. Apakah kamu berani melakukan pertarungan hidup dan mati denganku? Orang-orang terkejut, Sui Guan Zi benar-benar menantangnya begitu cepat setelah kekalahannya. Zhao Wuji, Yue Qian Shan, dan Zhong Wuyan adalah orang pertama yang memahami mengapa dia melakukan ini. Mereka menyaksikan dari kejauhan, tanpa ekspresi. Long Chen tiba-tiba tertawa. Aku akan menemanimu dalam pertarungan hidup dan mati kapanpun kau mau. Saya tahu Anda pasti sudah mendapatkan beberapa manfaat dari inti zona badai, manfaat yang membuat kekuatan Anda sedikit meningkat. Namun, Anda harus membereskan urusan Anda terlebih dahulu, karena ketika Anda dikalahkan oleh tangan saya lagi, saya akan mengambil hidup Anda. Petik 2. Kata-katanya sombong, tetapi setelah mengalahkan Sui Guan Zi sekali, tidak ada yang mengira dia hanya membual. Jika Long Chen ingin membunuh Sui Guan Zi pada saat itu, dan jika tidak ada yang menghentikannya, tidak akan ada lagi Sui Guan Zi. Ekspresi Sui Guan Zi sangat gelap. Ini adalah penghinaan terbesarnya. Peringkat besar dua celestial sebenarnya telah dikalahkan, dan oleh seseorang yang bahkan bukan celestial. Long Chen benar, Sui Guan Zi telah memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang elemen air. Bahkan rune airnya sedikit berubah, membuatnya lebih kuat dari sebelumnya. Dia masih tidak yakin dengan kekalahannya. Dia ceroboh. Jika dia memperlakukan Long Chen dengan serius sejak awal, mungkin kesimpulannya akan terbalik. Sekarang, kekuatannya telah meningkat, sementara Long Chen telah menyianyikan waktunya untuk membantu orang lain. Dia yakin bisa membunuhnya, jadi dia segera menantangnya untuk pertempuran hidup dan mati, ingin membunuhnya untuk menghapus penghinaannya. Bagaimana mungkin Long Chen tidak memahami pikiran Sui Guan Zi? Jadi dia ingin Sui Guan Zi pergi meminta izin Dao Sekte. Itu untuk menghindari tetap tidak bisa membunuh Sui Guan Zi pada akhirnya. Bahkan Long Chen harus menggunakan kekuatan penuhnya untuk melawan Sui Guan Zi. Selanjutnya, dia telah mengungkapkan begitu banyak kartu trufnya. Sui Guan Zi pasti sudah siap sekarang. Jika mereka bertarung lagi, dan Long Chen dipaksa untuk mengungkapkan setiap kartu truf terakhirnya, maka itu akan sangat tidak layak jika dia masih tidak bisa membunuh Sui Guan Zi. Tetapi jika tidak ada yang menghentikannya untuk membunuh Sui Guan Zi, maka mendapatkan peringkat dua buah Dao Surgawi akan layak untuk mengekspos kartu trufnya. Semua murid berkumpul, Kami melanjutkan ke uji coba kedua. Suara wakil Master Sekte terdengar dan semua orang buru-buru berkumpul ke tempat mereka awalnya tiba. Huff, anggap dirimu beruntung, Long Chen. Tapi ingat, hidupmu adalah milikku. Saya mungkin akan menerimanya kapan saja, kata Sui Guan Zi dengan dingin. Itu membuat marah Gu Yang dan yang lainnya. Mereka semua mengeluarkan senjata mereka. Sui Guan Zi benar-benar tahu cara menyombongkan diri. Long Chen melambaikan tangannya, menghentikan mereka. Itu masih frase yang sama. Kapanpun kamu ingin mati, temui aku. Aku akan mengirimu dalam perjalanan tanpa biaya. Meskipun ekspresinya tenang, Sui Guan Zi benar-benar membuatnya marah. Long Chen sekarang telah benar-benar melihat temperamennya. Idiot ini benar-benar anak manja. Dia telah dimanjakan sejak usia muda, dan sekarang dia menganggap dirinya sebagai pusat dunia. Segalanya seharusnya berputar di sekelilingnya. Orang seperti itu adalah orang bodoh, tetapi orang bodoh seperti itu akan selalu melakukan banyak hal bodoh. Misalnya, sebelumnya, dia tidak dapat melakukan apapun pada Long Chen, jadi dia menargetkan Dragon Blood Legion. Dia tidak segan-segan melakukan sesuatu yang begitu tercelah. Dia tidak memiliki pantangan, dan jika dia membiarkan si bodoh ini terus hidup, dia kemungkinan besar akan melakukan hal seperti itu lagi. Long Chen lebih suka tidak memberinya kesempatan itu. Awalnya, dengan kekuatan primal Chaos Bed, Long Chen harus melakukan yang terbaik untuk membantai Celestial dan mengumpulkan buah Dao Surgawi. Tapi dia melakukan yang terbaik untuk menghindari itu. Itu akan membuatnya menjadi pembunuh yang rakus, dan akhirnya, dia akan menjadi tawanan keserakahannya. Jika dia tidak bisa menjaga hatinya tetap jernih, maka suatu hari, dia akan melakukan sesuatu yang akan dia sesali. Tapi Sui Guan Zi jelas merupakan pengecualian. Membunuhnya tidak akan membuatnya merasa sedikitpun buruk. Melihat punggungnya, Long Chen tersenyum dingin. Enam jam setelah mereka semua berkumpul, dunia tiba-tiba bergetar. Pemandangan di sekitar mereka berubah dan mereka muncul di lembah pegunungan yang besar. Kabut benar-benar menutupi bagian dalam lembah. Ini adalah percobaan kedua, Jalan 9 Neterward. Mengumumkan Wakil Ketua Sekte. Bab 724 banding 724. Lembah gunung tampak nyata dan ilusi pada saat bersamaan. Sepertinya lukisan yang terus berfluktuasi. Itu jelas ada di sana, namun entah bagaimana terasa tidak nyata. Kabut memenuhi lembah, membuatnya tidak mungkin untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Tapi entah bagaimana rasanya seperti misteri tak berujung menunggu untuk dijelajahi di dalam. Ini adalah Jalan 9 Neterward. Ini berbeda dengan percobaan pertama. Pencobaan ini difokuskan pada jiwa dan kemauan seseorang. Lebih jauh lagi, ada bahaya besar di dalam, dan ada kemungkinan mati kapan saja. Jadi saya akan menyarankan orang-orang dengan kekuatan spiritual yang lemah untuk tidak berpartisipasi. Petik 2. Mendengar kata-kata Wakil Master Sekte, semua prajurit Dragonblood memandang Gu Yang. Gu Yang menghela nafas. Sepertinya persidangan ini tidak ada hubungannya dengan dia. Kekuatan spiritualnya terlalu kurang. Untuk menghindarinya langsung dibunuh bahkan oleh seorang kultifator jiwa biasa, Gu Oran telah menjadikannya benda jiwa pelindung, dan Meng Ki secara pribadi telah menuangkan energi jiwanya ke dalamnya. Wakil Ketua Sekte melanjutkan, Jalan Sembilan Neterward dipenuhi dengan bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Ilusi muncul di setiap sudut. Jika Anda tidak dapat membedakan antara apa yang nyata dan apa yang ilusi, Anda akan kehilangan hidup Anda. Jangan berpikir bahwa percobaan ini sama dengan Laut Suantian. Ujian ini tercipta dari kekuatan spiritual. Saya yakin Anda bisa membayangkan berapa banyak jiwa yang dibutuhkan untuk mengaktifkan percobaan sebesar itu. Petik 2. Bahkan hati Long Chen bergetar. Ujian ini membutuhkan jiwa untuk mengaktifkan. Mungkinkah mereka telah mengumpulkan kekuatan spiritual yang ditinggalkan oleh para ahli yang sekarat? Saya yakin Anda semua ingat bahwa percobaan terakhir untuk memasuki biara Anda adalah melawan mayat-mayat yang korup itu. Mayat-mayat itu dikumpulkan dari medan perang di jalan yang benar dan rusak. Jiwa yang relatif lengkap disegel di dalam mayat dan digunakan sebagai percobaan. Tapi di medan pertempuran para ahli sejati, mayoritas ahli memiliki jiwa mereka yang padam dalam pertempuran. Kekuatan spiritual sisa mereka kemudian dikumpulkan untuk mengaktifkan jalan 9 Neterward. Jadi 9 jalan bawah tanah berisi keluhan dan kebencian yang tak ada habisnya di dalamnya. Anda akan mengalami berbagai macam bahaya. Jika Anda merasakan bahaya bagi hidup Anda, Anda dapat menghancurkan pelat batu giyok yang telah dibagikan kepada Anda sebelumnya. Kemudian Anda akan dipindahkan secara otomatis. Namun, Anda sama sekali tidak dapat berasumsi bahwa pelat batu giyok ini akan menyelamatkan hidup Anda. Mayoritas bahaya di dalam ditujukan pada jiwa. Sangat mungkin bahwa Anda bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menghancurkan giyok sebelum mati. Memperingatkan Wakil Ketua Sekte Hati setiap orang terasa berat, terutama orang-orang yang tidak memiliki kekuatan spiritual yang kuat. Tapi Jalan 9 Neterward adalah salah satu cobaan dari Suantian Dao Sekte. Manfaat di dalamnya harus sangat besar. Meskipun Wakil Ketua Sekte hanya menyebutkan bahaya, peluang dan risiko ada bersama. Ini jelas merupakan kesempatan yang tidak bisa dilewatkan. Akhirnya, izinkan saya memperingatkan Anda tentang satu hal terakhir. Anda benar-benar tidak dapat mencoba melihat masa depan Anda dalam persidangan. Tatapan Wakil Sekte Master melintasi Longchen dan empat jenius surgawi. Zhong Yuan dan yang lainnya bergetar. Untuk membuat Wakil Ketua Sekte memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, masalah ini pasti sangat penting. Mereka sangat ingat peringatannya. Setelah beberapa jam, lembah gunung di depan mereka berhenti berfluktuasi. Wakil Master Sekte melambaikan tangannya. Ujian Jalan 9 Neterward dimulai sekarang. Tapi kali ini, orang-orang jelas jauh lebih berhati-hati. Tidak ada orang bodoh yang menyerang. Uji coba Suantian Dao Sekte dirahasiakan dari para murid, dan tidak ada dari mereka yang ingin menjadi penguji bagi orang lain. Longchen, ayo pergi. Saya dapat merasakan ada sesuatu yang saya inginkan di dalam. Mengki menarik Longchen dan Tang Wan Er menuju lembah. Longchen memberi peringatan kepada yang lain sebelum mereka bertiga masuk. Pintu masuk lembah tidak besar, lebarnya hanya 100 meter. Kabut tebal di dalamnya memiliki fluktuasi spiritual yang kuat. Mengki, Tang Wan Er, dan Longchen memasuki kabut bersama. Murid lain terus-menerus memperhatikan mereka, jadi mereka semua terkejut begitu masuk. Pada saat itu, tiga fluktuasi spiritual mereka benar-benar lenyap, hampir seolah-olah monster telah menelan mereka. Mereka merasa kedinginan karena ini terlalu aneh. Tapi melihat wajah tanpa ekspresi dari wakil Sekte Master, mereka hanya bisa mengumpulkan keberanian mereka dan masuk juga. Longchen telah memegang tangan mereka sepanjang waktu, tetapi ketika dia memasuki kabut, dia tiba-tiba merasa tangannya menjadi kosong. Pada saat yang sama, kabut memudar untuk menampakkan jalur pegunungan. Kabut masih sangat tebal, dan dia hanya bisa melihat beberapa meter di depannya. Kabut ini sangat aneh. Kekuatan spiritualnya tidak mampu melewatinya. Tidak ada cara baginya untuk mengaktifkan akal surgawinya. Tiba-tiba, suara gemuruh datang dari belakangnya. Longchen buru-buru berbalik untuk melihat macan tutul api setinggi 30 meter menyerangnya. Longchen terkejut. Bagaimana mungkin dia tidak merasakan macan tutul ini mendekatinya? Dia buru-buru menekan. Tapi tinjunya menembus tubuh macan tutul. Itu serangan spiritual, seperti yang diharapkan, macan tutul ini tidak lebih dari energi jiwa, dan langsung menyerang jiwanya. Longchen mendengus. Membentuk segel tangan, panah spiritual ditembakkan dari dahinya dan mengenai macan tutul. Macan tutul segera berubah menjadi kekuatan spiritual yang sangat murni dan melonjak menuju Longchen. Dia agak terkejut, dan dia dengan hati-hati menyerap seutas kekuatan spiritual itu. Sungguh murni. Longchen kaget. Macan tutul sebenarnya telah berubah menjadi kekuatan spiritual murni ketika dibunuh, dan itu adalah jenis kekuatan spiritual yang dapat diserap untuk memperkuat jiwa seseorang. Sayangnya, hal ini tidak berguna bagiku, dia mendesah. Jalur kultivasinya berbeda dengan orang lain. Kekuatan spiritual ini sebenarnya mengandung jejak energi yang meningkatkan ranah mental seseorang. Tapi dia mengolah seni tubuh hegemon sembilan bintang, dan kekuatan spiritualnya meningkat dengan basis kultivasinya. Ada pun pemahaman, dia tidak membutuhkannya. Dia tidak memiliki hambatan untuk dibicarakan, jadi dia tidak membutuhkan pemahaman. Tapi macan tutul api itu benar-benar sangat hidup. Selain itu, tidak mungkin merasakan fluktuasi spiritual di sini. Bahkan Longchen mengira itu adalah magical beast yang nyata. Longchen mengikuti jalannya. Kadang-kadang, lebih banyak binatang spiritual akan menyerangnya. Tapi mereka masing-masing terbunuh dalam satu pukulan olehnya. Dia menyadari manfaat yang diberikan Jalan Sembilan Neterward. Dia tidak tahu bagaimana mereka melakukan ini, tetapi mereka telah mengumpulkan roh-roh kebencian dari medan perang dan mengubahnya menjadi kekuatan spiritual murni. Yayasan Suantian Dao Sekte sangat mengejutkan. Pada saat yang sama, dia merasakan kegembiraan untuk Mengki dan Tang Wan Er. Keduanya memiliki jiwa yang kuat, dan manfaat yang bisa mereka peroleh di sini tidak terbayangkan. Itu terutama berlaku untuk Mengki. Tempat ini bisa dibilang tanah suci untuknya. Saat dia maju, binatang ajaib spiritual menjadi lebih kuat. Tapi itu bukan apa-apa bagi Long Chen. Setelah berjalan lama, sosok yang mengejutkan muncul di depannya. Sui Guan Zi. Long Chen terkejut bertemu dengan Sui Guan Zi di sini. Sui Guan Zi tidak mengucapkan sepatah kata pun, namun, dia tiba-tiba membentuk segel tangan, dan penjara air besar muncul di sekitar Long Chen. Istirahat, Long Chen meraung dan kekuatan spiritualnya melonjak. Penjara air langsung rusak. Tetapi pada saat yang sama, Sui Guan Zi menghilang dan sosok transparan muncul sebagai penggantinya. Long Chen menembakkan panah spiritual yang menyebabkan sosok itu meledak, mengisi udara dengan kekuatan spiritual murni. Long Chen benar-benar terkejut melihat Sui Guan Zi di sini. Tetapi begitu Sui Guan Zi menggunakan seni magis, dia telah memperhatikan beberapa petunjuk. Jalan sembilan meter adalah istimewa, dan selain energi jiwa, tidak ada energi lain yang dapat digunakan. Tidak mungkin Sui Guan Zi menggunakan seni magis. Jadi segera setelah Sui Guan Zi menyerang, Long Chen telah melepaskan kekuatan spiritualnya, menghancurkan ilusi Sui Guan Zi. Setelah sosok itu dihancurkan, Long Chen merasakan aura samar yang membuatnya tampak seperti sosok itu memiliki semacam kecerdasan yang samar. Itu sangat aneh. Long Chen tidak bisa diganggu untuk menyerap kekuatan spiritual dari sosok itu. Kekuatan spiritual ini tidak berguna baginya. Selama dia tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan spiritualnya, dia tidak perlu menyerapnya. Dia mempercepat langkahnya karena ada sesuatu yang dia inginkan di sini. Sementara Long Chen dengan cepat maju, murid-murid lain juga memasuki jalan sembilan Neterward. Ada tiga orang lainnya yang tinggal bersama Gu Yang. Mereka semua adalah orang-orang dengan kekuatan spiritual yang sangat lemah. Jika mereka masuk, maka hanya binatang spiritual biasa yang akan membunuh mereka. Keempat orang ini semuanya adalah orang-orang gempal yang tampaknya berspesialisasi dalam kekerasan. Mereka saling memandang dengan simpatik. Wakil Master Sekte menunggu sampai semua orang memasuki jalan sembilan Neterward untuk mengeluarkan papan catur yang aneh. Ini bukan papan catur biasa. Sebenarnya, itu adalah peta. Peta itu mengungkapkan labirin yang sangat rumit dan terjalin. Ada banyak titik cahaya yang perlahan muncul. Masing-masing titik itu mewakili seorang murid. Dengan begitu banyak titik, tidak ada yang tahu siapa dan siapa. Eh, kenapa titik itu jauh lebih terang dari yang lain? Tanya seorang kepala biara. Murid ini membunuh lebih banyak binatang spiritual dan menyerap lebih banyak kekuatan spiritual daripada yang lain. Bagi seseorang yang sudah memiliki keunggulan besar di awal, siapakah itu? Salah satu kepala vihara yang telah menghadiri persidangan beberapa kali menjelaskan. Wakil Master Sekte menekan titik itu dan membentuk segel dengan tangannya yang lain. Peta itu menghilang, menampakkan sosok. Itu dia. Citra itu memiliki keindahan yang tak tertandingi. Dengan lambayan tangannya, panah spiritual ditembakkan, membunuh semua binatang spiritual padat di depannya. Kekuatan itu benar-benar mengejutkan, tapi dia melakukannya dengan sangat mudah. Wanita ini secara alami mengki. Begitu dia mengetahui situasi dengan Jalan Sembilan Dunia Bawah, dia telah memulai pembantaian binatang spiritual di sini. Meskipun benih spiritualnya berasal dari Longchen, menyerap kekuatan spiritual ini akan sangat memperkuat lautan spiritualnya. Dia seperti ikan di air di sini. Setelah itu, beberapa titik lainnya juga menjadi cerah dengan cepat. Orang-orang itu adalah empat jenius surgawi, dan yang mengejutkan, orang kelima bukanlah Longchen, tetapi Tang Wan Er. Apa yang Longchen lakukan? Kepala biara semuanya tercengang. Tidak mungkin dia melakukan kesalahan, bukan? Bab 725. Sial, bagaimana aku bisa berputar-putar di belakang sini? Longchen murung. Dia tidak tahu berapa banyak binatang spiritual yang telah dia bunuh saat dia bergegas. Tapi setelah persimpangan yang tak terhitung jumlahnya di jalan, dia telah kembali ke lokasi aslinya. Melanjutkan seperti ini tidak mungkin. Saya harus memikirkan sesuatu. Kali ini, dia meninggalkan bekas dipertigaan sebelum melanjutkan. Dia menemukan bahwa tidak lama kemudian, dia muncul di jalan yang benar-benar asing. Persetan ini, saya tidak memainkan permainan ini, kutuk Longchen. Dia langsung menutup matanya dan mencoba merasakan arah umum dari hal yang dia butuhkan. Labirin ini terus-menerus memblokirnya, dan sekarang, dia kehilangan kesabaran. Itu ke arah itu, petik 2. Longchen mulai berjalan ke arah yang tidak memiliki jalan setapak dan penuh kabut. Longchen tiba-tiba mengeluarkan pedang. Pedang encantet terakhir yang dia gunakan telah meledak setelah dia menggunakan bentuk kedua dari Split the Heavens. Dia hanya bisa menggantinya dengan yang lain. Tapi ini adalah pedang tiang, yang nyuedau. Dua pertiganya adalah pegangannya, sedangkan bilahnya hanya sepertiga. Ada perbedaan besar dibandingkan dengan pedang biasa yang dia gunakan. Namun, dia tidak memiliki senjata yang lebih baik sekarang, jadi dia hanya bisa menggunakannya. Setelah menempuh perjalanan selama satu jam melalui kabut, sebuah jalan setapak muncul di depannya. Tapi Longchen tidak mengikuti jalan itu. Sebaliknya, dia melanjutkan dalam garis lurus menuju hal yang dia rasakan. Dia tidak tahu seberapa jauh benda itu. Apa yang dia ingin temukan adalah hal yang dikatakan oleh wakil ketua sekte di akhir. Tiba-tiba, dia mendengar beberapa suara. Longchen bergegas ke arah itu. Sebuah jalan kecil muncul di depannya, dan ada seorang wanita tergeletak di tanah, ekspresinya pucat dan bengkok, seolah sedang menjalani perjuangan yang menyakitkan. Longchen segera mendekatinya dan menekan keningnya dengan tangan. Kekuatan spiritualnya yang kuat melonjak ke lautan pikirannya. Dia saat ini sedang diserang oleh kekuatan spiritual asing, tetapi kekuatan spiritual Longchen menghancurkannya. Terima kasih banyak, kakak magang senior. Dia membuka matanya dan menatapnya dengan penuh rasa terima kasih. Baru saja, dia telah diserang oleh beberapa binatang spiritual yang kuat. Meskipun dia telah melakukan yang terbaik untuk membunuh mereka, salah satu dari mereka berhasil menyerbu lautan pikirannya, hampir memusnahkan jiwanya. Dengan jiwanya diserang, dia tidak punya waktu untuk menghancurkan tablet geok. Hanya memikirkannya saja sudah membuatnya ketakutan. Sama-sama, tahukah kamu di mana tempat untuk melihat masa depanmu? Tanya Longchen. Saudara magang senior Longchen. Dia tersentak. Saya hanya ingin mendapatkan pengalaman. Saya tidak punya niat lain. Pernahkah Anda mengalaminya? Petik 2. Saya tidak melakukannya, tapi saya bertemu dengan seorang suster magang senior dari Super Monastery ke-17 yang mengatakan bahwa dia lari ke Future Lake. Danau masa depan itu benar-benar berinisiatif untuk bertanya apakah dia ingin melihat masa depannya. Dia sangat ketakutan sehingga dia melarikan diri, katanya. Danau masa depan. Nama itu memang terdengar sangat ajaib. Apakah Anda tahu arah umumnya? Tanya Longchen. Kakak magang senior Longchen, apakah Anda benar-benar berencana pergi ke sana? Wakil Ketua Sekte berkata. Petik 2. Jangan khawatir, saya tidak akan melakukan sesuatu yang sebodoh mencoba untuk membayangkan masa depan saya. Itu hanya akan menghancurkan dao hati seseorang. Saya hanya ingin mendapatkan pengalaman. Petik 2. Hanya setelah mendengar ini dia berkata, saya ingat lokasinya. Kakak magang senior itu sangat baik dan dia mengatakan kepada saya untuk tidak pergi ke arah itu. Jika Anda ingin pergi ke sana untuk mendapatkan pengalaman, saya dapat membawa Anda ke sana. Petik 2. Dia memimpin Longchen ke arah tertentu. Setelah beberapa lusin putaran, bahkan Longchen dikejutkan oleh ingatannya yang luar biasa. Tampaknya siapapun yang bisa menghadiri persidangan ini benar-benar luar biasa. Kami sudah sampai. Petik 2. Longchen melihat sekeliling dan melihat kabut di mana-mana. Dia tidak bisa melihat apapun. Dia baru saja akan bertanya tentang hal ini ketika dia berkata, ini garpu. Jika Anda belok kiri, Anda akan mencapai danau masa depan. Aku, aku tidak berani pergi. Menurut kakak perempuan magang itu, tempat itu terlalu aneh. Petik 2. Kalau begitu terima kasih. Aku akan memeriksanya. Dengan betapa menakutkannya kamu membuatnya terdengar, bahkan aku menjadi gugup. Longchen tertawa. Kalau begitu kau sebaiknya tidak pergi. Petik 2. Tapi, bagaimana Anda bisa membiarkan diri Anda dikalahkan oleh rasa takut? Karena saya telah memutuskan untuk melihat, maka saya akan memeriksanya. Petik 2. Tanpa sepatah kata pun, Longchen pergi. Kabut benar-benar menghalangi penglihatannya hanya setelah beberapa langkah, dan dia bahkan tidak bisa melihatnya lagi. Dia mempercepat langkahnya. Setelah lebih dari 2 jam, Longchen masih tidak melihat danau. Dia bahkan curiga bahwa dia telah menipunya. Tapi tidak ada alasan baginya untuk menipunya, dan bagaimanapun juga, dia baru saja menyelamatkannya. Yang aneh adalah tidak ada binatang spiritual di jalan ini. Juga tidak ada pertigaan di jalan. Dia hanya bisa terus maju. Akhirnya, setelah 6 jam, jalan itu menemui jalan buntu. Apa-apaan ini, dia benar-benar menipuku. Longchen tidak bisa menahan amarah. Apakah kamu ingin tahu masa depanmu? Tiba-tiba, fluktuasi spiritual muncul. Kabut di depannya perlahan menghilang, menampakkan sebuah danau. Permukaan danau itu datar seperti cermin, dan kabut di sekitarnya membuatnya tampak sangat misterius. Longchen tercengang. Apakah danau ini hidup? Itu sebenarnya bisa berbicara melalui fluktuasi spiritual. Ya, tapi apakah itu membutuhkan uang? Tanya Longchen. Danau terdiam sesaat sebelum sesosok perlahan muncul dari air. Sosok itu luwes dan anggun. Sepertinya seorang wanita, tetapi tidak mungkin untuk melihat detail yang jelas. Itu tidak membutuhkan uang. Tapi aku butuh bantuanmu, kata sosok itu. Membantu Anda dengan apa? Longchen berjaga-jaga. Keluarkan aku dari tempat ini. Petik 2. Bagaimana saya bisa melakukan itu? Biarkan saya memasuki ruang spiritual Anda dan membawa saya keluar. Aku tidak hanya akan membiarkanmu melihat masa depanmu, tapi aku juga akan membesarkanmu menjadi ahli terkuat di dunia ini, godanya. Sial, kenapa itu terdengar begitu familiar? Persis seperti yang diinginkan hantu tua itu, Duisa. Longchen tiba-tiba tersenyum dingin. Jika tebakanku tidak salah, kamu harus menjadi sosok yang kuat dari jalur rusak. Meskipun jiwa Anda sudah dihancurkan, Anda masih bisa mengubahnya. Sepertinya Anda benar-benar orang yang luar biasa ketika Anda masih hidup. Petik 2. Sosok itu tidak menjawab. Setelah hening beberapa saat, ia berkata, Kamu pintar. Tebakanmu itu benar. Meskipun saya meninggal bertahun-tahun yang lalu, nama saya saja sudah cukup untuk membuat teror ke dalam hati para ahli benar yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana bunyinya? Teman kecil, bekerja samalah denganku. Bawa aku keluar dari sini dan kembali ke jalan yang rusak, lalu aku akan memberikan apapun yang kamu inginkan. Petik 2. Akan aneh jika ada yang mempercayai hal seperti itu, pikir Long Chen pada dirinya sendiri. Kepalanya bekerja dengan cepat. Kemungkinan besar, jiwa ini mengandalkan danau untuk bertahan hidup dan tidak bisa pergi atau menyerang, itulah sebabnya ia mencoba membujuknya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Wakil Ketua Sekte mengatakan kepada saya bahwa jika seseorang ingin menceritakan masa depan saya di sini, saya harus mengabaikan mereka. Orang itu adalah penipu yang akan membunuhmu. Petik 2. Itu benar-benar tidak masuk akal. Saya harus bergantung pada danau ini untuk hidup. Bagaimana saya bisa mengambil nyawa orang lain? Orang-orang itu ingin melihat masa depan mereka, dan yang saya lakukan hanyalah membantu mereka. Petik 2. Oh saya mengerti. Anda sengaja membiarkan mereka melihat masa depan mereka. Tapi kau mengubah masa depan yang mereka lihat, membuat mereka melihat diri mereka sekarat secara tragis untuk menghancurkan dao hati mereka, kata Long Chen. Salah. Danau masa depan ini sebenarnya adalah proyeksi dari harta karun yang tak ternilai dari Sekte Suantian Dao, Cermin Reinkarnasi. Cermin Reinkarnasi itu berada pada level yang sama dengan tengkorak surgawi dewa yang rusak dari jalur rusak saya. Bagaimana saya bisa memiliki kekuatan untuk mengubah apa yang diperlihatkannya? Petik 2. Hati Long Chen bergetar. Dia tidak menyangka ada rahasia besar di balik jalan 9 Neterward. Dia buru-buru bertanya, Kalau begitu, bisakah Future Lake ini benar-benar memberi tahu masa depan seseorang? Tentu saja. Tapi saya menyarankan Anda untuk tidak melakukan itu. Masa depan yang ditunjukkannya bahwa Anda benar, tetapi itu juga salah. Meramal masa depan menimbulkan karma, dan Cermin Reinkarnasi tidak akan membiarkan karma itu mempengaruhinya. Itu akan membuat orang yang meminta menanggung karma itu. Petik 2. Lalu bukankah Dao Sekte merugikan murid mereka sendiri? Mengapa mereka meletakkan benda seperti itu di sini? Tanya Long Chen. Jalan 9 Neterward ini sebenarnya adalah formasi besar yang terbuat dari kekuatan spiritual yang terkondensasi. Tanpa proyeksi cermin reinkarnasi, mustahil untuk mengendalikan formasi sebesar itu. Petik 2. Baru kemudian Long Chen mengerti. Keberadaan yang menakutkan ini kemungkinan besar adalah sesuatu yang bahkan tidak disadari oleh Wakil Master Sekte. Baru saja, dia diam-diam menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyelidiki di belakangnya, hanya untuk menemukan bahwa jalan mundurnya telah terputus. Tampaknya sekarang keberadaan ini telah terungkap dengan sendirinya, lalu apakah dia setuju atau tidak, itu tidak akan memungkinkan dia untuk pergi. Tapi dia tidak takut, lalu bisakah senior membantu saya dengan sesuatu? Dapatkah Anda menggunakan kekuatan Future Lake untuk membantu saya mengetahui asal mula sesuatu yang saya miliki? Petik 2. Tidak ada masalah. Saya dapat membantu Anda melakukan itu, tetapi apakah Anda setuju dengan apa yang saya minta dari Anda? Petik 2. Tidak masalah. Bagaimanapun, saya sudah muak dengan jalan yang benar. Melempar diri ke jalur rusak juga tidak masalah. Namun, dalam hal ini, saya membutuhkan bantuan Anda untuk membawa salah satu rekan saya, kata Long Chen. Siapa? Seharusnya wanita yang kekuatan spiritualnya adalah yang terbesar dari semua orang di sini kecuali aku, kata Long Chen. Ya. Sesosok tiba-tiba muncul di danau. Sosok itu adalah Mengki. Dia baru saja membunuh sekumpulan makhluk spiritual dan sedang memurnikan energi jiwa mereka. Long Chen kaget. Atau apakah ini yang diharapkan dari sebuah eksistensi yang bisa menguak masa depan? Dia mengangguk. Senior, tolong pimpin dia ke sini. Dia memiliki sesuatu yang saya butuhkan. Petik 2. Ah. Teriakan kaget terdengar dan Mengki tiba-tiba muncul di samping Long Chen. Dia panik karena dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi Long Chen berkata, Mengki, pinjamkan aku sol kalming jade. Petik 2. Sebelumnya, Long Chen telah memberikan giok penenang jiwa sembilan baris kepada Mengki, karena itu sangat membantunya. Mengki tidak begitu mengerti apa yang terjadi, tapi dia melepas Leon Tin dari lehernya. Long Chen kemudian melemparkannya ke sosok ilusi itu. Terima kasih atas masalahmu, Senior. Petik 2. Ketika Mengki melihat sosok yang dia ajak bicara, pupil matanya menyusut. Kemudian melihat ke air danau, dia segera memahami sesuatu, Long Chen hendak melakukan sesuatu yang sangat gila. Bab 726 banding 726. Giok penenang jiwa sembilan baris. Sosok ilusi itu terkejut dengan batu giok ini. Apakah senior mengetahui asal usul Leon Tin giok ini? Tanya Long Chen. Sosok itu tidak membalasnya. Itu terdiam beberapa saat, seolah mencoba mengumpulkan tekadnya. Anda ingin menggunakan Future Lake untuk mengetahui asal mula benda ini? Bisakah itu melakukan itu? Long Chen sangat senang. Dia mengira bahwa Future Lake hanya akan mampu membayangkan masa depan. Sekarang setelah dia tahu itu bisa meramalkan masa lalu, dia tidak bisa lagi tetap tenang. Kamu bahkan tidak tahu asal usul giok ini, jadi kamu pasti tidak tahu hal-hal yang berhubungan dengannya. Saya telah mengawasi Future Lake selama bertahun-tahun, dan saya berhasil menemukan beberapa rahasia tentangnya. Mengaktifkan danau dengan satu cara akan mengilhami masa depan, sementara mengaktifkannya dengan cara lain akan mengilahi masa lalu. Apakah Anda ingin tahu masa depan atau masa lalu hal ini? Petik 2. Bisakah saya melihat masa depannya dulu dan kemudian melihat masa lalunya? Tanya Long Chen. Tidak, sosok ilusi itu memberinya balasan langsung. Jiwa ini adalah monster yang bisa mengejutkan baik jalan yang benar maupun yang rusak. Bahkan dengan jiwanya yang hancur, ia berhasil berkumpul lagi di jalan 9 Neterward. Itu sudah cukup untuk membuktikan betapa menakutkannya keberadaan itu. Jiwa lain semuanya berubah menjadi binatang spiritual di jalan 9 Neterward. Kekuatan binatang spiritual didasarkan pada kekuatan jiwa saat ia masih hidup. Tetapi tidak peduli seberapa kuat jiwa itu, begitu ia diubah menjadi makhluk spiritual, ia tidak memiliki kesadaran sejati. Itu hanya bisa menyerang para murid secara naluriah. Tetapi orang ini sama sekali berbeda. Itu terlalu kuat, itu telah mengingat beberapa ingatannya dan bahkan berencana menggunakan Long Chen untuk melarikan diri dari tempat ini. Itu telah memperhatikan bahwa kekuatan spiritual Long Chen sangat kuat. Hanya orang seperti itu yang bisa meninggalkan tempat ini tanpa segera diketahui. Ini adalah satu-satunya kesempatan yang telah terjadi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jadi dia harus membuat kesepakatan dengannya. Itu menasihati Long Chen untuk tidak melihat masa depannya karena khawatir dia akan melihat pemandangan dirinya sekarat. Adegan terakhir yang ditunjukkan oleh Future Lake kepada orang-orang adalah akhir hidup mereka. Jenius manapun yang melihat tempat kematian mereka akan menjadi sedih, dan hati dao mereka akan menerima pukulan besar. Mungkin jantung bela diri mereka akan langsung hancur. Ini juga mengapa wakil Master Sekte dengan sungguh-sungguh memperingatkan semua orang untuk tidak pergi melihat masa depan mereka. Danau Masa Depan adalah inti dari Jalan 9 Neterward. Itu adalah sesuatu yang mengendalikan seluruh persidangan, jadi tidak ada cara untuk menutupnya. Dia hanya bisa meminta murid-muridnya untuk tidak pergi ke sana. Dan bahkan jika mereka pergi ke sana, mereka tidak boleh mendekati danau. Ketika bayangan seseorang muncul di danau masa depan, itu akan secara otomatis menunjukkan masa depan mereka. Tapi Long Chen tidak perlu melihat masa depannya. Yang dia inginkan adalah mengetahui masa lalunya. Dan itu membutuhkan bantuan keberadaan misterius ini. Setelah mengandalkan Future Lake untuk bertahan hidup selama bertahun-tahun ini, ia pasti menemukan beberapa cara untuk menggunakannya. Lalu hanya masa lalu, kata Long Chen. Mengki melihat bahwa Long Chen gemetar tanpa sadar. Bahkan di tengah pertempuran, Long Chen tidak pernah segugup ini. Dia dengan lembut memegang salah satu tangannya dan menemukan bahwa itu berlumuran keringat. Sosok itu menempatkan Giyok ke dalam danau. Riak segera mulai memancar darinya. Riak itu akhirnya berhenti, mengembalikan danau menjadi tenang. Sebuah pemandangan muncul di permukaan seperti cermin. Leontin Giyok itu ada di tangan yang besar. Sebuah kuas meninggalkan dua garis tebal dan kuat. Hahaha, naga itu mengaum ke surga, menunduk dengan arogan ke dunia fana dari debu. Putra ku Long Chen memiliki akar roh khusus, tulang roh surgawi, dan darah roh tertinggi. Dia pasti akan menjadi sosok puncak di atas sembilan langit, orang yang dengan arogan akan meremehkan yang lainnya. Hahaha. Tidak mungkin untuk melihat pemilik tangan itu, tetapi mungkin untuk mendengar tawanya yang mendominasi dan bahagia. Jangan terlalu berisik, Chen R masih tidur. Lagi pula, Chen R juga anakku, dan aku tidak ingin dia bertengkar seharian. Petik 2. Itu adalah suara wanita. Suara itu penuh kehangatan dan memanjakan. Sepasang tangan Giyok mengambil Leontin dan kuas. Setelah berpikir sejenak, dia meninggalkan beberapa kata yang anggun, hidup damai dan bahagia, jangan pernah berpisah. Pria itu mengerutu, Ning Suang, lihat betapa mendominasi dialogku. Tidakkah menurutmu kalimatmu sedikit keluar dari tempatnya? Petik 2. Hem, dia anakku juga, dan aku tidak ingin dia menjadi pahlawan. Saya hanya ingin dia bisa hidup bahagia. Dan izinkan saya memperingatkan Anda, jangan perlakukan putra kami sebagai alat untuk mewujudkan impian Anda, katanya. Baik, aku akan mendengarkanmu. Pria itu tidak membantah. Memasukkan tali merah melalui Leontin itu, dia dengan lembut meletakkannya di atas bayi yang sedang tidur. Sepasang tangan batu Giyok dan tangan yang besar dan kasar dengan lembut mengusap pipi bayi. Tindakan lembut itu membuat mereka seolah tidak berani menyentuh kulit bayi, seolah takut melukainya. Long Chen tidak bisa menahan air matanya. Itu adalah orang tuanya. Dia merasa seperti dia pernah mendengar kata-kata itu sebelumnya. Mendengar mereka lagi, perasaan masam memenuhi dirinya. Adegan itu tiba-tiba menghilang untuk diganti dengan yang baru. Bayinya masih ada, begitu pula Giyoknya. Tapi tangan lembut itu telah menghilang. Sepasang tangan ramping muncul dan itu hanya bisa digambarkan sebagai sangat cantik. Satu jari tertentu memakai cincin yang diukir menjadi bentuk naga. Tapi tangan indah ini membawa pisau tajam yang membelah perut bayi, menyebabkan muncrat darah. Bayi itu meratap. Ah, Mengki berteriak kaget. Dia belum pernah melihat pemandangan yang begitu kejam. Siapa yang bisa melakukan hal seperti itu pada bayi? Tangan tidak berhenti karena tangisan bayi. Mereka memotong tulang seukuran kedelai dari perut bayi. Tulang itu sangat kecil, tapi entah kenapa, tidak tercemar sedikitpun darah. Itu bersinar cemerlang dan bahkan memiliki beberapa garis alami yang berkilauan. Setelah itu, sebuah botol muncul di salah satu tangan, dan dengan cepat, sebuah bola kecil berisi gas tersegel di dalamnya. Bola gas itu adalah akar roh bayi, fondasi seorang kultifator. Segera setelah itu, jarum suntik muncul di sisi lain, menusuk jantung bayi. Darah segar mengisinya. Darah ini tidak terlihat sama dengan darah biasa. Alih-alih menjadi merah, warnanya beraneka warna seperti pelangi. Darah abnormal itu adalah darah roh bayi itu. Setelah darah roh diekstraksi, tubuh bayi itu segera meredup seolah-olah vas biok yang bersinar tiba-tiba berubah lusuh dan retak. Betapa kejamnya, Mengki menutupi mulutnya. Dia berbalik, menangis. Longchen terus menonton. Dia sepertinya mencoba mengingat ingatannya. Kenangan itu sangat tidak jelas. Tetapi melihat pemandangan ini, seolah-olah dia mengalami rasa sakit itu lagi. Namun, ekspresinya benar-benar tenang. Tidak ada yang terlihat dari wajahnya. Dia tidak berguna sekarang. Kamu bisa menyingkirkannya, kata sebuah suara. Tidak mungkin untuk melihat pemilik suara itu, tetapi dari tindakan tangannya, dapat dikatakan bahwa ini adalah pemilik dari tangan ramping itu. Suaranya sangat mengharukan dan feminin. Kedengarannya seindah tangannya. Guru berkata untuk membiarkan dia hidup-hidup. Mungkin dia bisa berguna di masa depan, kata suara lain. Terserah kamu. Aku hanya merasa membiarkannya hidup-hidup hanyalah meninggalkan momok. Tentu, ini hanya pendapat saya. Keputusan ada di tanganmu. Adegan mulai bergerak. Bayi yang tidak sadarkan diri dibawa pergi. Ledakan. Saat adegan baru akan muncul, suara ledakan tiba-tiba datang dari danau. Gambar itu menghilang dan giyoknya melayang ke permukaan. Longchen mengambilnya dan bertanya, apa yang terjadi? Itu diganggu oleh kekuatan yang tidak diketahui. Danau masa depan ini hanyalah proyeksi dari cermin reinkarnasi, dan kekuatan di balik giyok Anda terlalu menakutkan. Karma yang terlibat terlalu besar, jadi wajar jika ramalan dipotong, jelas sosok ilusi itu. Baiklah, aku telah memenuhi permintaanmu. Aku akan memasuki lautan pikiranmu. Petik 2. Tunggu sebentar, kata Longchen. Apa, Anda ingin kembali ke kesepakatan kami? Kamu harus tahu bahwa bahkan hanya jiwaku yang berubah memiliki kekuatan yang cukup untuk membunuhmu secara instan. Sosok itu langsung berubah menjadi permusuhan. Huff, jangan coba-coba menggertaku. Jika Anda membunuh saya, tidak ada yang bisa mengeluarkan Anda. Kapan Anda akan bertemu seseorang dengan kekuatan spiritual sekuat saya dan mampu menyembunyikan fluktuasi spiritual Anda? Ejek Longchen. Selanjutnya, saya meminta bantuan Anda untuk meramalkan masa lalu saya. Kami baru saja mulai. Jika ini cara Anda meramal nasib orang lain, maka kios ramalan nasib Anda akan lama dihancurkan oleh orang lain. Anda benar-benar ingin meminta pembayaran dari saya secepat ini. Apakah kau tinggal di sini begitu lama sampai otakmu membusuk? Petik 2. Gemuruh. Ruang di sekitarnya mulai berfluktuasi secara intens. Semua kekuatan spiritual di sekitar danau masa depan mulai berkumpul, membentuk sangkar besar yang memenjarakan Longchen dan Mengki. Tekanan spiritual yang menakutkan itu menyebabkan Mengki menjadi pucat seperti kertas. Sosok misterius ini terlalu menakutkan. Itu bisa dengan mudah menghancurkannya. Jangan gunakan taktik kekanak-kanakan untuk menakut-nakut iaku. Saya tidak percaya Anda akan membunuh saya. Ini tidak seperti saya katakan bahwa saya tidak akan membawa Anda keluar, kata Longchen. Mendengar Longchen masih bisa mengucapkan kata-kata seperti itu saat ini, Mengki tidak bisa berkata-kata. Apakah dia tidak tahu bagaimana menjadi takut? Apa yang kamu inginkan? Tanya sosok itu. Ramalan sebelumnya hanya bisa dihitung sebagai setengah selesai. Bantu saya untuk mengetahui asal mula hal lain, dan apakah berhasil atau tidak, saya akan membawa Anda keluar, kata Longchen. Apakah kamu yakin? Aku bersumpah atas nama jalan yang benar, kata Longchen dengan sungguh-sungguh. Sumpah jalan yang benar semuanya adalah kotoran anjing. Tapi, kali ini aku akan mempercayaimu. Jika Anda menipu saya, saya telah memutuskan saya tidak akan membunuh Anda. Aku akan membuatmu menemaniku di sini selamanya. Petik 2. Tidak ada masalah. Lalu saya akan mulai. Saya ingin mengetahui asal mula teknik kultifasi saya, jadi persiapkan diri Anda. Longchen berjongkok dan meletakkan tangannya di air. Dia mulai mengedarkan seni tubuh Hegemon Bintang 9. Dia dipenuhi dengan antisipasi. Jika dia benar-benar bisa mempelajari beberapa rahasia seni tubuh Hegemon Bintang 9, itu akan sangat bagus. Bab 727. Sosok itu hanya bisa sekali lagi memfokuskan energi jiwanya untuk membantu Longchen. Tetapi pada saat yang sama, diputuskan itu pasti akan membunuhnya di masa depan. Itu sebenarnya telah diperintahkan seperti anjing. Berdengung. Future Lake Gemetar. Gemetar semakin kuat dan kuat, sampai ledakan keras terdengar. Gelombang besar meletus dari danau, dan seluruh Jalan 9 Neterward mulai bergetar. Di luar Jalan 9 Neter, ekspresi wakil sekte berubah. Lembah gunung itu bergetar hebat. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, di depan tatapan kaget semua orang, papan catur di tangan wakil sekte hancur menjadi debu. Papan catur itu adalah item encantet yang sangat berharga dan spesial yang mampu memantau seluruh Jalan 9 Neterward. Tapi item encantet seperti itu benar-benar hancur. Bahkan serangan ahli ekspansi laut tidak akan selalu bisa merusaknya. Bahkan wakil master sekte, yang bisa dengan mudah menghancurkannya, tidak akan bisa membuatnya langsung hancur menjadi debu seperti ini. Ekspresi wakil master sekte berubah total. Sesuatu sedang terjadi di Jalan 9 Neterward. Petik 2. Apa? Kalau begitu, kita harus pergi menyelamatkan murid-murid kita. Teriak Sui Yun Chong. Pakar ekspansi laut tidak bisa masuk. Mereka akan dihancurkan oleh hukum Jalan 9 Neter, kata wakil ketua sekte. Mari kita berjaga-jaga, sembilan jalan bawah tanah terhubung ke empat wilayah lainnya, jadi belum tentu pihak kita yang menyebabkan hal ini. Petik 2. Pada saat yang sama, di depan gurun barat, laut selatan, sumber utara, dan sembilan jalan Neterward dataran tengah, banyak ahli yang benar-benar tercengang. Mereka belum pernah melihat fenomena seperti itu sebelumnya. Itu adalah lembah gunung yang sama dan cobaan yang sama. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa orang-orangnya berbeda. Di dataran tengah, di kepala sekte Suantian Dao, seorang murid ekspansi laut berlari ke istana Suantian. Mendorong pintu tanpa mempedulikan tatapan tajam dari para ahli yang tak terhitung jumlahnya, dia buru-buru berteriak, retakan muncul di cermin reinkarnasi. Formasi sekte besar menjadi tidak stabil. Petik 2. Apa? Ahli istana yang tak terhitung jumlahnya dengan tergesa-gesa terbang. Semuanya kaget. Mereka tahu apa itu cermin reinkarnasi, dan itulah mengapa mereka sangat terkejut. Mereka dengan cepat sampai di istana bawah tanah. Ada cermin di atas altar di sana. Cermin itu lebarnya 300 meter. Rune berputar di dalamnya, tampak seperti bintang. Tekanan kuat datang darinya yang membuatnya bahkan para ahli ekspansi laut tidak bisa mendekatinya. Ini adalah salah satu harta inti Suantian Dao Sekte, cermin reinkarnasi. Tapi retakan samar yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul di tepi cermin. Semua ahli itu menjadi pucat saat melihat itu. Jika cermin reinkarnasi meledak di sini, maka kekuatan yang dilepaskannya akan langsung menghancurkan Sekte Suantian Dao. Tutup proyeksi Jalan 9 Neterward. Petik 2. Suara lama tiba-tiba terdengar di telinga mereka. Sekte Master. Dalam Jalan 9 Neterward, Manky dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melihat danau masa depan yang mengamuk. Sebelum sesuatu muncul, danau itu telah meletus seperti gunung berapi, seolah-olah telah dihancurkan oleh suatu kekuatan yang menakutkan. Apa yang kamu lakukan? Mengamuk sosok ilusi. Ledakan. Future Lake benar-benar meledak. Air tak berujung berubah menjadi kekuatan spiritual yang dengan cepat menghilang ke sekitarnya. Sosok ilusi menyerang Long Chen. Ini melepaskan kekuatan spiritual yang mengamuk, yang bertujuan untuk secara langsung memilikinya. Long Chen. Teriak Mengki. Tidak apa-apa. Petik 2. Long Chen mendorong Mengki kembali. Dia tersenyum pada sosok yang menyerangnya. Guntur memenuhi udara, dan panah petir besar melesat ke depan. Ahaha. Bagaimana Anda bisa memiliki petir kesusahan? Petik 2. Ledakan. Mereka terlalu dekat, dan Long Chen terlalu kuat. Sosok itu menjerit sedih setelah tertusuk oleh panah petir. Li Long, jebaklah. Mengikuti kata-kata Long Chen, naga petir besar terbang dan membungkus sosok itu. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin ada manusia yang bisa mengendalikan petir kesusahan? Sosok itu berjuang mati-matian, dipenuhi teror. Idiot, aku punya banyak pengalaman berurusan dengan orang-orang sepertimu, ejek Long Chen. Sejak awal, Long Chen tahu bahwa jiwa ini mencoba menipunya. Hal pertama yang dia pikirkan adalah mayat rusak yang dia temui di persidangan biara, Guisa. Jiwa yang disegel di dalam mayat itu dengan sia-sia ingin Long Chen membawanya keluar. Tapi hanya dari aura jahatnya, sudah jelas dia bukanlah orang yang baik. Saat itu, dia mengandalkan kekuatan petir yang lemah untuk melarikan diri dari kendalinya. Sekarang, hal yang sama terulang kembali. Tetapi dengan Lei Long, bagaimana dia bisa takut pada tubuh spiritual? Tidak peduli seberapa kuat tubuh spiritual itu, itu akan ditekan di depan petir kesusahan. Kekuatan guntur adalah kutukan jiwa, dan mengingat kekuatan gunturnya berasal dari surga, tidak mungkin tubuh spiritual ini bisa melakukan apapun padanya. Jika tidak, Long Chen tidak akan berani berbicara dengannya seperti yang dia lakukan. Namun, setelah melihat sebagian dari masa lalunya, risikonya sepadan. Satu-satunya hal yang membuat frustrasi adalah bahwa dia tidak menyangka seni tubuh Hegemon Bintang 9 menjadi begitu menakutkan. Future Lake bahkan belum bisa mulai meramal masa lalunya sebelum dihancurkan. Apa yang Long Chen tidak tahu adalah bahwa jika Suantian Dao Sekte tidak menutup proyeksi dengan cukup cepat, bahkan cermin reinkarnasi akan hancur. Mengki dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melihat sosok menakutkan itu dengan mudah ditangkap oleh Long Chen. Meskipun dia terbiasa dengan kemampuan Long Chen untuk menimbulkan masalah, ini berada pada level yang sama sekali baru. Mengki, persiapkan dirimu, kata Long Chen. Apa? Ledakan? Leilong tiba-tiba meningkatkan kekuatannya, dan sosok itu benar-benar hancur oleh kekuatan gunturnya. Setelah kehancurannya, kristal spiritual yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara. Kami benar-benar mendapatkan emas kali ini. Mengki, cepat dan serap mereka. Seru Long Chen. Binatang spiritual biasa hanya mampu meninggalkan beberapa gas dan cairan spiritual. Tapi keberadaan ini benar-benar meledak menjadi banyak badan kristal ini. Badan kristal ini hanya akan muncul ketika kekuatan spiritual dikompresi ke puncak. Jumlah energi murni di dalamnya tidak terbayangkan. Ada terlalu banyak energi di dalam kristal ini. Saya tidak bisa menyerap sebanyak ini sekaligus, teriak Mengki. Eh iya, istriku, kapan kamu menjadi begitu bodoh? Segel saja di dalam diri anda dan kemudian perbaiki secara perlahan di masa depan. Aku akan membantumu, cepat. Petik 2. Begitu Future Lake meledak, kabut di sini mulai menghilang dengan cepat. Tidak akan lama sebelum semuanya menjadi jelas. Long Chen tidak ingin orang lain tahu apa yang terjadi di sini, jadi dia dengan cepat melepaskan kekuatan spiritualnya dan menangkap kristal di udara, membawa mereka menuju Mengki. Mengki segera menarik semuanya ke laut pikirannya. Itu menyebabkan dia menjadi pucat. Kristal itu terlalu menakutkan, dan masing-masing berisi lebih dari 10 kali kekuatan spiritual yang dia miliki. Segera menyerap begitu banyak dari mereka menyebabkan ledakan rasa sakit di jiwanya. Ayo pergi. Petik 2. Long Chen menarik Mengki berlari, dan mereka buru-buru meninggalkan lokasi yang hancur ini. Dia juga diam-diam mentransfer kekuatan spiritualnya untuk membantunya menyegel kristal. Lebih dari seribu kristal sekarang berada di lautan pikirannya. Itu seperti menyimpan lebih dari seribu bahan peledak di gudang. Jika bahkan satu meledak, jiwa Mengki akan bubar. Tapi sekarang sosok misterius itu telah dihancurkan, kristal-kristal itu tidak memiliki tuan, jadi Mengki bisa mengendalikannya. Bos. Long Chen berada di tengah-tengah bergegas pergi ketika seseorang memanggilnya. Dia buru-buru berhenti untuk melihat Guoran. Haha, anak kecil, kamu akhirnya menjadi seorang surgawi. Long Chen tertawa. Ketika Long Chen telah menarik mereka berlima ke zona badai, dia telah memutuskan untuk memberi mereka masing-masing buah dao surgawi setelah Laut Suantian menghilang. Dia telah memberi Guoran buah dari Huo Hufang. Guoran adalah yang terlemah dari mereka, tapi dia juga yang memiliki kepala terbaik. Ketika berbicara tentang memimpin pasukan, dia pasti memiliki bakat. Jadi buah dao surgawi peringkat kedua ini akan paling membantu legiun darah naga ketika diberikan kepadanya. Haha, itu semua berkat bos, kata Guoran sambil tertawa. Long Chen telah memberi tahu mereka untuk tidak menyebutkan beberapa rahasia selama persidangan untuk menghindari orang lain mendengarnya. Tapi sebenarnya, dia terlalu berhati-hati. Tidak mungkin bagi orang-orang di luar Jalan Sembilan Dunia Bawah untuk mendengar mereka, dan bahkan papan catur telah dihancurkan. Bagaimana keuntungan Anda? tanya Long Chen. He he, luar biasa. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya, Guoran, akan memiliki kekuatan spiritual seperti itu. Ini sangat penting bagi saya, dan akan sangat membantu pemalsuan saya. Petik 2 Master Tempa juga membutuhkan kekuatan spiritual. Tapi hanya saja bakat alami Guoran terbatas, dan kekuatan spiritualnya hanya bisa digambarkan sebagai hal biasa. Sekarang, dengan kekuatan celestial peringkat 2, dia telah membantai segerombolan binatang spiritual, yang membuat kekuatan spiritualnya jauh lebih kuat. Guoran merasa seperti orang yang benar-benar baru. Saat ini dia memiliki kualifikasi untuk dibanggakan kepada siapapun. Dia sangat berterima kasih kepada Long Chen, dan dia sudah melupakan penderitaannya di zona badai. Semua murid, hancurkan piring giokmu untuk meninggalkan Jalan Sembilan Meterward. Terjadi kecelakaan dengan uji coba ini, jadi sekarang berakhir. Petik 2 Suara wakil ketua sekte terdengar. Semua orang menghancurkan pelat giok mereka, dan setelah fluktuasi spasial singkat, mereka muncul di luar lembah pegunungan. Surga Long Chen dan yang lainnya baru saja keluar ketika teriakan kaget terdengar. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya terkonsentrasi pada mereka. Bab 728 banding 728 Untuk lebih spesifik, mereka tidak melihat Long Chen, tetapi pada Yuezifeng, Li Qi, Song Mingyuan, dan Guo Oran. Empat dari mereka semua melepaskan fluktuasi daosurgawi yang kuat. Itu adalah aura yang tak terbayangkan yang dilepaskan ketika seseorang baru saja menjadi celestial. Hal yang paling mengejutkan bagi semua orang adalah bahwa itu adalah orang yang paling kurang berbakat, orang yang menangis seperti babi sekarat di zona badai, yang fluktuasinya paling kuat. Selain itu, ada dua jenis fluktuasi yang datang darinya. Dia jelas merupakan peringkat dua celestial. Bagaimana mungkin? Apakah itu murid Suantian Dao Sekte, Kepala Biara, atau bahkan Wakil Master Sekte, mereka benar-benar terkejut. Meskipun Wakil Ketua Sekte telah mengatakan bahwa setelah menjalani siksaan di zona badai, akan ada kemungkinan mereka menjadi celestial, itu hanya sebuah kesempatan. Kemungkinannya pasti tidak akan melebihi 10%. Tapi sekarang, empat yang telah memasuki Jalan 9 Neterward semuanya telah terbangun sebagai celestial. Selanjutnya, satu bahkan peringkat dua celestial. Jika itu Yuezifeng atau salah satu dari yang lain, itu bisa diterima. Bagaimanapun, mereka telah menunjukkan keinginan yang mengejutkan di zona badai. Bahkan para ahli pun mengagumi mereka. Mereka tidak bersuara saat menjalani siksaan yang mengerikan itu. Tapi itu adalah Guo Ran, yang memiliki bakat terburuk dan kemauan terlemah, yang telah terbangun sebagai celestial peringkat dua. Itu sama sekali tidak masuk akal. Namun, setelah beberapa saat terkejut, Wakil Ketua Sekte menjadi sangat gembira. Meskipun ini tidak bisa dijelaskan, itu adalah hal yang luar biasa bagi Sekte Suantian Dao, hal yang sangat luar biasa. Orang yang paling bersemangat tentang ini pasti adalah Sui Wuhen. Sekarang, dia memiliki empat celestial lagi, dan satu bahkan peringkat dua celestial. Sayang sekali Guyang tidak memasuki Jalan 9 Neterward, atau sepertinya akan ada kemungkinan besar dia menjadi seorang celestial juga. Meskipun dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, dia tahu itu pasti ada hubungannya dengan Long Chen. Bahkan setelah sekian lama, dia masih tidak tahu batasannya. Apa yang kamu lihat? Apa? Kamu tidak ingin menerima bahwa aku adalah celestial peringkat dua sekarang? Kalau begitu ayo bertarung. Ekspresi ketidakpercayaan Sui Guan Xi dan yang lainnya membuat kesal Guo Ran, terutama kecemburuan yang tak tertandingi di mata Sui Guan Xi. Huff, biarpun kamu sudah menjadi peringkat dua celestial, kamu tetaplah sampah. Dengan kekuatan tempurmu, peringkat dua celestial lainnya akan menghancurkanmu. Ejek Sui Guan Xi. Dia sepenuhnya benar. Guo Ran bahkan mungkin akan ditekan oleh peringkat satu celestial. Jika dia ingin mengalahkan peringkat satu celestial, dia harus mengandalkan tangisan Tao Surgawinya. Setelah terbongkar, Guo Ran menjadi marah. Berani-beraninya kamu meremehkanku. Aku akan menamparmu seperti bosku. Guo Ran mengambil postur menamparkan. Tapi saat dia hendak menyerang, dia merasa ada yang tidak beres. Dia mengamuk pada Gu Yang dan yang lainnya, apa yang kamu lakukan? Lepaskan saya, aku akan memberi anak ini pelajaran. Petik dua. Saat itulah Gu Yang dan yang lainnya menyadari bahwa Guo Ran baru saja menemukan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Mereka dengan cepat membantunya dengan tindakannya, menariknya. Bagaimanapun, saudara harus saling membantu. Guo Ran berjuang beberapa kali, tetapi saudara laki-lakinya menolak untuk melepaskannya. Dia mengamuk pada Sui Guan Zi, anggap dirimu beruntung. Aku akan memberikan wajah saudara-saudaraku kali ini, tapi jangan biarkan aku bertemu denganmu sendirian. Petik dua. Long Chen tidak bisa berkata-kata. Dia mendesah. Bahkan sebagai Celestial Peringkat Dua, Guo Ran masih hanya memiliki kemampuan akting tingkat rendah. Dia tidak membaik sama sekali. Saudaraku, itu sudah cukup. Kamu adalah orang yang berbeda dari sebelumnya, dan kamu harus mengubah gaya aktimu, bisik Liki. Apakah ada yang mengalami sesuatu yang aneh di dalam? Wakil Master Sekte menginterupsi permainan mereka. Mereka buru-buru terdiam dan menggelengkan kepala, menyatakan bahwa mereka tidak mengalami sesuatu yang khusus. Long Chen juga secara alami tidak akan menonjol, jadi dia menggelengkan kepalanya. Mengki melihat ekspresi serius Long Chen dan tidak bisa membantu tetapi merasa itu lucu. Tiba-tiba, dia merasa bahwa ketika dia berada di sisinya, dia pasti akan melakukan hal-hal yang tidak terbayangkan terus-menerus, hal-hal yang dapat mi seseorang sampai mati. Selanjutnya, kepala Long Chen jelas tidak normal. Sepertinya tidak ada di dunia ini yang tidak berani dia lakukan. Karena semua orang menggelengkan kepala, Wakil Ketua Sekte berkata, sesuatu yang tidak terduga terjadi dengan Jalan 9 Network. Saya senang Anda semua aman. Gangguan uji coba ini tidak dapat dihindari, tetapi jangan kecewa karena keuntungan Anda berkurang. Dao Sekte pasti tidak akan membiarkan murid-muridnya menderita. Karena ini, hadiah percobaan berikutnya akan ditingkatkan. Kembali dan istirahatlah. Adapun kapan persidangan selanjutnya akan dimulai, kita harus menunggu kabar dari Ketua Sekte. Ini sebenarnya hal yang bagus. Sebelumnya, ketiga persidangan dilakukan secara kontinu. Tetapi karena tidak ada waktu untuk istirahat, juga tidak ada waktu untuk menyesuaikan diri dengan keuntungan Anda pada saat percobaan ketiga. Imbalan percobaan ketiga adalah yang terbesar, jadi gunakan waktu ini dengan benar. Petik 2 Wakil Master Sekte melambaikan tangannya, dan ruang berputar. Mereka kembali ke Suantian Plaza. Namun, tidak semua orang kembali hidup-hidup. Ada cukup banyak orang tergeletak di tanah seolah-olah mereka sedang tidur. Tapi jiwa mereka telah lenyap. Jumlah mereka lebih dari 400, dan kehilangan ini membuat hati orang-orang tenggelam. Mereka tidak menyangka banyak murid berbakat ini mati di Jalan 9 Neterward. Tujuh anggota dari 36 biarawan telah meninggal. Itu membayangi hati orang-orang. Kegembiraan mereka sebelumnya berkurang. Realitas hanya sekejam ini. Jika Anda ingin menjadi lebih kuat, Anda harus mengambil risiko. Tidak ada seorangpun di dunia ini yang bisa menjadi ahli tertinggi tanpa mengambil risiko. Jika Anda ingin menjadi seorang ahli, Anda harus mempertaruhkan hidup Anda. Jika Anda tidak ingin menjadi seorang ahli, Anda harus menerima bahwa seorang ahli dapat mengambil nyawa Anda setiap saat. Dunia kultivasi benar-benar kejam. Kepala biara membawa murid mereka kembali ke kam mereka. Mereka mulai merayakannya. Meski sudah ada korban jiwa, itu tak terhindarkan. Mereka yang selamat harus terus menjadi lebih kuat. Gu Yang dan yang lainnya menghilang dari perayaan di Super Monastery ke-36. Gu Yang telah mengasingkan diri, mengatakan bahwa dia juga akan menjadi surgawi. Itu menarik tatapan terperangah, tetapi Long Chen dan yang lainnya tahu bahwa begitu dia memurnikan buah dao surgawi, dia akan segera menjadi surgawi. Tidak ada jalan lain, kekuatan spiritual Gu Yang sangat mengerikan. Di depan kepala biara, tidak mungkin dia bisa menyembunyikan fluktuasi pemurnian buah dao surgawi. Sekarang dia akhirnya punya kesempatan. Setelah perayaan, semua orang mulai berkultivasi. Mereka telah memperoleh keuntungan besar di Laut Suantian dan Jalan 9 Neterward. Dengan demikian, mereka memanfaatkan periode ini untuk menyerap perolehan ini sehingga mereka dapat berada di kondisi puncak untuk uji coba terakhir. Saat semua orang mengasingkan diri, begitu pula Long Chen. Pikirannya memasuki ruang kekacauan utama, dan dia melihat pil penyulingan Huo Long. Pil Istana Pencerahan 5 Cincin Huo Long sebenarnya mampu memperbaiki pil istana pencerahan 5 cincin. Itu pasti telah menyerap energi api dalam jumlah yang luar biasa dari inti zona badai. Bahkan kemampuan alkimia telah meningkat sedemikian besar. Huo Long, terima kasih. Long Chen melihat lebih dari seribu pil istana pencerahan. Huo Long berubah menjadi ular api kecil dan melingkari lengan Long Chen. Itu mengusap kepalanya ke Long Chen. Long Chen merasakan emosi seperti anak kecil darinya. Sulit bagimu. Jika Anda lelah, istirahatlah. Long Chen mengusap kepalanya. Setelah menghiburnya sebentar, dia meninggalkan perkemahan. Dia langsung bergegas pergi, keluar dari sekte Suantian Dao. Tetapi dia baru saja mencapai gerbang ketika seorang murid menghentikannya. Saudara magang senior Long Chen, persidangan sudah dekat. Jika Anda pergi sekarang. Petik 2 Long Chen mengerutkan kening. Apakah saya tidak diizinkan untuk pergi? Tidak, kamu bisa. Tapi percobaan ketiga bisa dimulai kapan saja. Jika Anda keluar dan tidak tepat waktu, itu akan menjadi kerugian besar bagi Anda, murid itu memperingatkan. Haha, tidak apa-apa. Terima kasih atas pengingatnya. Tapi aku akan jalan-jalan saja. Saat aku mendengar bel berkumpul, aku akan segera kembali. Long Chen menepuk bahu murid itu, berterima kasih atas pengingatnya. Dia pergi. Dia tidak punya pilihan selain pergi. Jumlah pil ini akan cukup untuk benar-benar memadatkan bintang istana pencerahan. Hanya mengembunkan topan hampir menghancurkan ruang pelatihan. Begitu topan mengembun menjadi bintang, itu akan menyebabkan gangguan besar. Long Chen menemukan sebuah gunung besar. Dari sini, Sekte Suantian Dao hanyalah sebuah titik di kejauhan. Selama dia tidak melangkah terlalu jauh, itu tidak akan mengganggu sekte, dan dia masih bisa tahu kapan persidangan dimulai. Dia mulai mengonsumsi pil istana pencerahan lima cincin, mendorongnya segenggam dengan segenggam ketenggorokannya. Dia harus bekerja cepat. Begitu dia mencapai titik tertentu dalam mengembunkan bintang, dia tidak punya pilihan selain menyelesaikannya. Jika dia benar-benar melewatkan persidangan karena itu, dia akan memiliki keinginan untuk bunuh diri. Selanjutnya, dia telah melihat beberapa petunjuk tentang asal-usulnya di Jalan 9 Neterward. Sekarang dia ingin lebih melihat orang tuanya. Dia harus mencapai puncak dunia kultivasi secepat mungkin. Bahkan sesuatu yang menakjubkan seperti danau masa depan tidak dapat sepenuhnya membayangkan masa lalu Leontine Diok. Itu berarti beberapa kekuatan kuat telah mengganggu cermin reinkarnasi. Itu sudah cukup untuk membuktikan betapa mengejutkan asal-usulnya. Hal yang paling mengejutkannya adalah bahwa Future Lake dapat melihat sudut masa lalunya, tetapi bahkan tidak sedikit pun tentang seni tubuh Hegemon bintang 9. Hanya mencoba mengintip telah membuatnya meledak. Itu membuatnya memikirkan beberapa kemungkinan yang menakutkan. Tapi misteri yang harus dia ungkapkan terlalu besar, dan dia masih ingin bisa hidup setelah mengungkapnya. Tiga hari berlalu tanpa suara sedikit pun dari suantian Dao Sekte. Di sisi lain, suara ledakan keras tiba-tiba datang dari tangan Long Chen, dan energi yang menakutkan meletus. Bab 729 Enteng Enteng Ledakan Sial Petik 2 Meskipun Long Chen telah melakukan yang terbaik, dia tidak dapat mengendalikannya. Begitu topan mencapai puncaknya, kekuatan yang menghancurkan bumi meletus dan gunung di bawahnya runtuh. Batu-batu besar terlempar menjauh, diikuti dengan suara gemuruh yang keras. Sial, akhirnya aku masih menyebabkan keributan sebanyak ini. Saya harus menyelinap pergi. Petik 2 Long Chen tidak punya waktu untuk memeriksa perubahan di tubuhnya. Dia segera melarikan diri selusin gunung. Ketika dia menoleh untuk melihat ke belakang, dia melihat beberapa orang sudah muncul di sana. Gangguan ini terlalu besar, sehingga beberapa murid datang untuk melihatnya. Untungnya, Long Chen telah lolos cukup cepat dan mereka tidak melihatnya. Menghela nafas lega, Long Chen memeriksa tangannya. Topan telah menghilang, dan bintang kecil menggantikan tempatnya. Meskipun itu hanya seukuran biji wijen dan hanya bentuk embryo, dia merasakan resonansi dengan Feng Fu, Aliot, dan Life Fate Stars. Dia merasakan energi tak berujung melonjak keluar dari dirinya. Dia meninju udara, ledakan keras terdengar dan itu seperti ruang akan hancur berantakan. The Enlightenment Palace Star benar-benar tidak mengecewakan saya. Hanya kekuatan tubuh fisik saya yang 10 kali lebih besar. Setelah bintang benar-benar terkondensasi, seberapa kuatkah saya? Long Chen dipenuhi dengan kegembiraan pada kekuatan barunya. Terakhir kali, dia mungkin berhasil mengalahkan Sui Guan Zi, tetapi dia tahu bahwa kemenangannya sedikit beruntung. Jika Sui Guan Zi tidak begitu ceroboh, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Selain itu, Sui Guan Zi dan yang lainnya pasti mendapatkan manfaat besar di Laut Suantian dan Jalan 9 Neterward. Tapi dia tidak mendapatkan apapun. Meskipun Lei Long dan Huo Long menjadi lebih kuat, itu adalah kartu truf terkuatnya, dan dia tidak dapat dengan mudah mengungkapkannya. Jika dia benar-benar mengungkapkannya, maka itu pasti tujuannya untuk membunuh lawan-lawannya. Sebelumnya, dia masih khawatir tentang pertempuran Sui Guan Zi dan Zhao Wu Ji selama persidangan ketiga. Jika dia tidak ingin mengungkapkan Lei Long dan Huo Long, maka dia akan ditekan. Tetapi sekarang, dia tidak lagi harus memiliki kekhawatiran itu. Hem, sekarang kekuatanku meningkat sebanyak ini, tubuh fisikku seharusnya mampu menahan seribu kati kekuatan. Haruskah saya mencobanya? Petik 2 Long Chen mengeluarkan skala naga hijau. Dia menutup matanya dan menyelaraskan dirinya dengan fluktuasi dalam upaya menggunakan jiwanya untuk membuka segel di atasnya. Ahli naga telah memurnikan darah esensi dalam skala dan juga menempatkan segel di atasnya. Segel itu untuk mempertahankan sebanyak mungkin kekuatan darah esensi. Saat kekuatan spiritualnya beredar, segel itu perlahan dibuka. Ada setetes darah hijau di dalam timbangan, dan Long Chen menariknya ke telapak tangannya. Ledakan Long Chen berteriak. Dia terlempar ke belakang, memuntahkan darah dengan liar dan dagingnya beterbangan darinya. Dia pingsan di tanah, dipenuhi rasa sakit yang tak terlukiskan. Melihat ke bawah, jiwanya hampir lari ketakutan. Hampir semua dagingnya baru saja meledak. Hanya ada lapisan tipis daging di tulangnya, dan bahkan organ dalamnya akan keluar. Apa yang sedang terjadi? Long Chen sangat terkejut. Dia buru-buru mengedarkan ruang kekacauan utama, dan dagingnya mulai pulih dengan cepat. Dalam waktu yang setara dengan tongkat dupa, tubuhnya telah pulih. Dia benar-benar pucat. Itu terlalu berbahaya. Dia baru saja sedikit jauh dari kematian yang mengerikan. Dia buru-buru memeriksa timbangannya. Darah esensi sekali lagi disegel. Apa? Apa yang terjadi? Bukankah dikatakan bahwa saya bisa mencoba memurnikan darah begitu tubuh saya bisa menahan seribu kati kekuatan? Petik 2. Tiba-tiba, dia menamparkan kakinya. Sial, sungguh penipu. Jadi itulah maksud dari mencoba. Petik 2. Dia bisa mencoba memperbaikinya begitu dia bisa menahan seribu kati kekuatan. Dengan kata lain, jika dia telah mencapai level itu, dia bisa mencobanya tanpa seketika mati. Uh, syukurlah aku tidak mencoba ini sebelumnya. Jika tidak, saya tidak akan ada lagi. Long Chen merasakan ledakan ketakutan. Pada saat yang sama, rasa hormatnya pada ahli naga meningkat. Naga itu berkata bahwa sisik naga ini berasal dari masa pergantian kulit saat masih bayi. Bayi naga adalah naga hijau. Karena hanya satu tetes darah esensinya yang menakutkan ini, itu secara praktis bertentangan dengan tatanan alam. Itu ribuan kali lebih menakutkan daripada legenda. Baiklah, kuakui kau luar biasa. Tanpa sepenuhnya memadatkan bintang keempat, saya tidak akan menyentuh Anda. Petik 2. Long Chen memiliki keinginan untuk menangis saat dia menempatkan skala naga ke dalam ruang kekacauan utama. Saat ini, ruang primal chaos adalah tanah kematian. Saat tubuh fisiknya semakin kuat, energi pepohonan di dalamnya jelas tidak dapat mengimbanginya. Satu pemulihan total telah menghabiskan semua energi kehidupan di pepohonan. Apalagi tubuhnya masih sangat lemah. Dagingnya mungkin telah kembali, tetapi dia hanya memiliki kekuatan 60% sekarang. Dia perlu menemukan sejenis tumbuhan yang lebih kuat untuk menggantikan pepohonannya. Long Chen lelah kembali ke Dao Sekte. Mungkin itu karena apa yang terjadi di Jalan Sembilan Neter, tapi percobaan ketiga, yang seharusnya datang tepat setelah percobaan kedua, baru dimulai setengah bulan kemudian. Selama waktu itu, murid Suantian Dao Sekte berubah, masing-masing menjadi penuh semangat dan energi. Ketika Gu Yang muncul di depan semua orang setelah dia terbangun sebagai Celestial, mereka sekali lagi terkejut. Sekarang, Super Monastery ke-36 memiliki tujuh Celestial, salah satunya adalah Celestial Peringkat 2, serta monster seperti Long Chen. Ketika sampai pada kekuatan, biarawan ke-36 tidak lagi kurang dibandingkan dengan Super Mastery dari empat jenius surgawi. Metamorfosis ini benar-benar mengejutkan. Sebelumnya, Gu Yang, yang tidak menghadiri Jalan Sembilan Neter, mengatakan bahwa dia tidak akan keluar dari pengasingan sampai dia menjadi surgawi. Saat itu, banyak orang yang mencibir. Apakah dia mengira seseorang bisa menjadi Celestial hanya karena mereka menginginkannya? Tapi sekarang Gu Yang berdiri di depan mereka, orang-orang itu praktis menjadi gila. Dia benar-benar berhasil. Namun, bukan hanya mereka berlima yang terbangun sebagai Celestial setelah persidangan. Ada satu murid biasa lainnya yang telah menjadi seorang Celestial. Tetapi ketika peluangnya dibandingkan, mereka sama sekali berbeda. Selain kebangkitan Gu Yang, hal lain yang mengejutkan adalah bahwa empat jenius surgawi semuanya telah maju, pergi dari panggung surga siantian ke-8 ke panggung surga ke-9. Masing-masing seperti bilah tajam, dan aura mereka telah sepenuhnya berubah. Bahkan Celestial Peringkat 1 tidak bisa mendekati mereka, karena aura itu akan mendorong mereka menjauh. Tatapan mereka tampak bersinar, tetapi ketika mereka melihat longchen, mereka tidak bisa menahan kekecewaan. Dia masih di panggung surga ke-3, dan kulitnya tidak terlihat sangat baik. Dia hampir tampak seperti sakit. Tentu saja dia tidak terlihat baik. Hanya ketika dia kembali, dia menyadari bahwa meridiannya telah rusak oleh darah esensi naga hijau. Satu-satunya kejutan yang menyenangkan adalah ketika dia menyembuhkan meridiannya, dia telah menemukan naga ki yang sangat lemah di dalamnya. Itu adalah aura yang ditinggalkan oleh darah naga. Meskipun aura itu telah mendatangkan malapetaka di tubuhnya, dragon ki ini perlahan memperkuat tubuhnya. Longchen tidak berharap mendapatkan berkah seperti itu. Sekarang, seharusnya lebih mudah baginya untuk memurnikan darah naga di masa depan. Dia telah meletakkan dasar yang kokoh. Namun, dia tidak mencoba memurnikan darah naga lagi. Meskipun mencoba lagi dan lagi secara perlahan bisa memurnikan darah, setiap kali dia melepaskan segelnya, dia akan kehilangan sebagian dari energi darah. Itu tidak layak. Saat ini, meridian Longchen hanya pulih sekitar 80 hingga 90 persen. Jadi coraknya jelas tidak begitu bagus. Tidak mungkin dia terlalu banyak minum alkohol dan wanita. Gumam seorang wanita saat melihat Mengki dan Tang Wan Er. Ketika orang lain mendengar itu, mereka tiba-tiba mengerti. Pandangan itu membuat Mengki dan Tang Wan Er tersipu malu dan marah. Jangan merendahkan dirimu ke level mereka, Longchen menghibur. Ekspresi mereka menjadi sedikit lebih baik, tetapi kata-kata berikutnya membuat mereka ingin memukulinya. Jika Anda ingin memainkan permainan semacam itu, kami bisa melakukannya kapan saja. Sepertinya ini sangat menyenangkan dan menantang. Longchen berkata dengan suara yang hanya mereka bertiga bisa dengar. Tang Wan Er ingin sekali menggigitnya. Melihat Longchen menggoda Mengki dan Tang Wan Er, Zhao Wuji menjadi marah. Longchen, berdoa lah agar kamu tidak bertemu denganku selama persidangan ini. Jika kita bertemu, aku akan menghancurkanmu sampai hancur. Petik 2. Idiot. Petik 2. Longchen hanya mendengus. Dia tidak mau repot-repot mengatakan apa-apa lagi. Orang seperti itu pasti dimanjakan menjadi idiot oleh orang dewasa di sekitarnya. Dia adalah seseorang yang tidak berhubungan dengan kenyataan. Apapun yang dia inginkan, dia dapatkan, jadi dia tidak pernah peduli tentang membuat marah orang lain. Tetapi ketika orang lain membuatnya marah, sepertinya mereka harus membayar dengan nyawa mereka. Di matanya, dan juga para jenius surgawi lainnya, mereka adalah kebanggaan dunia ini. Yang lainnya hanya ada di sana untuk mereka injak dan mainkan. Mereka kuat, dan mereka memiliki pendukung yang kuat, jadi mereka tidak perlu menghormati orang lain. Longchen telah melihat banyak orang seperti itu, dan dia juga telah membunuh banyak dari mereka juga. Hanya ketika mereka akan mati barulah mereka akhirnya mengerti apa itu teror. Tapi sayangnya, Longchen tidak pernah memberi mereka banyak waktu untuk merasakannya. Dia langsung mengirim mereka untuk bereinkarnasi. Jadi, dia terlalu malas untuk mengganggu orang-orang seperti itu. Jika mereka benar-benar memprovokasi dia, maka dia akan langsung membunuh mereka. Pada saat ini, Wakil Master Sekte muncul. Semua orang terdiam dan menegakkan punggung mereka. Cukup banyak dari hati mereka yang tegang. Sidang ketiga akan segera dimulai. Bab 730 banding 730. Longchen dan yang lainnya muncul di atas gunung. Di depan mereka ada tangga batu besar. Tangga itu sangat lebar, dengan setiap anak tangga memiliki luas permukaan beberapa ribu meter. Tangga itu mengjulang tinggi ke dalam awan, begitu tinggi sehingga tidak mungkin untuk melihat ujungnya. Ini adalah percobaan ketiga pertemuan bela diri Suantian Dao Sekte, Tangga Surga Neterward. Kata-kata wakil Master Sekte terdengar di telinga semua orang. Tangga ini terbuat dari batu dari dunia orang mati. Formasi yang diukir di dalamnya mampu menangkap sesuatu yang tidak ada di dunia fisik. Di atas tangga surga Neterward, setiap orang akan dapat memperoleh keberuntungan karma. Keberuntungan karma adalah sesuatu yang fana dan misterius, tetapi itu benar-benar ada. Mereka yang bisa menjadi ahli puncak semuanya memiliki keberuntungan karma yang luar biasa. Tidak peduli seberapa tinggi pencapaian dasar kultifasi seseorang, tidak peduli seberapa kuat mereka, jika keberuntungan karma mereka buruk, mereka akan terus-menerus mengalami jebakan dan bahaya, dan cepat atau lambat mereka akan jatuh. Adapun bagi Anda semua, Anda telah melampaui yang tak terhitung jumlahnya. Anda tidak dapat membantah bahwa sebagian besar dari itu karena keberuntungan. Jadi uji coba ini sangat penting bagi Anda. Lakukan yang terbaik untuk mendaki setinggi mungkin. Dengan setiap langkah yang Anda ambil, lebih banyak keberuntungan karma akan berkumpul pada Anda. Petik 2. Semua orang sangat terkejut. Mereka yang basis kultifasinya telah mencapai level mereka semuanya telah melakukan kontak dengan hal-hal yang tidak bisa dilakukan orang lain. Apa yang disebut keberuntungan karma ini adalah berkah yang dianugerahkan surga kepada makhluk-makhluknya. Meskipun tidak ada bukti kuat yang membuktikan adanya keberuntungan karma, siapapun yang telah berkultifasi hingga tingkat mereka sangat percaya akan hal itu. Peningkatan sekecil apapun dalam keberuntungan karma dapat sepenuhnya mengubah takdir seseorang. Itu bisa mengubah bahaya menjadi keamanan, bencana menjadi keberuntungan. Itu adalah keberadaan yang sangat tak terbayangkan. Benar-benar tidak terduga bagi Neterward Heaven Staircase untuk dapat meningkatkan keberuntungan karma seseorang. Ini adalah harta yang benar-benar menantang surga. Mereka semua sangat ingin memulai. Wakil Ketua Sekte melanjutkan, ada 999 anak tangga. Di antara masing-masing tangga besar terdapat 99 anak tangga yang lebih kecil. Sekarang menurut aturan, aku akan menjelaskan hadiah untuk tangga surga Neterward. Setiap orang harus mendengarkan dengan cermat. Petik 2. Sebenarnya ada lebih banyak hadiah. Semua orang sangat gembira. Tangga surga Neterward ini benar-benar layak menjadi uji coba terakhir. Murid manapun yang dapat mencapai langkah ke-333, 666, atau 999 akan menerima hadiah. Adapun hadiahnya akan seperti apa, tidak ada yang tahu sebelumnya, karena hadiah itu diberikan kepadamu oleh tangga surga Neterward. Itu ditentukan oleh keberuntungan karma seseorang. Ada kemungkinan imbalan bagus, dan ada kemungkinan imbalan sampah. Terserah keberuntungan karma Anda. Selanjutnya, di anak tangga ke-999, ada platform. Hadiah terakhir ada di platform itu. Adapun apa pahala itu, tidak ada yang tahu. Hadiah ini diatur oleh sekte kepala, tetapi saya dapat menjamin bahwa hadiah akan melampaui imajinasi terliar Anda. Petik 2. Sui Guanzi dan mata para ahli lainnya mulai bersinar. Mereka jelas telah memutuskan bahwa mereka harus mendapatkan hadiah terakhir itu. Baiklah, sudah waktunya. Uji coba terakhir perkumpulan bela diri Suantian dimulai sekarang. Petik 2. Para murid yang bersemangat, yang sudah lama tidak sabar untuk memulai, menyerang. Tapi mereka baru saja melangkah ke Neterward Heaven Staircase ketika ekspresi mereka berubah. Mereka merasa seperti memasuki air, dan langkah kaki mereka menjadi lambat. Mereka tidak hanya merasakan tekanan fisik, tetapi juga merasakan tekanan pada jiwa mereka. Lebih jauh, semacam perasaan malas dan lelah memenuhi mereka, membuat mereka merasa lebih memilih untuk tidur siang yang baik daripada melanjutkan pendakian. Long Chen juga merasakan keanehan ini saat dia melangkah ke langkah pertama. Dia memberitahu orang-orangnya, Laut Suantian adalah ujian bagi tubuh fisik Anda, sedangkan Jalan 9 Neter adalah ujian bagi jiwa Anda. Tangga surga Neterward ini menggabungkan kedua aspek dan banyak lagi. Itu menargetkan tubuh fisik, jiwa, keinginan, dan bahkan keinginan jauh di dalam hati mereka. Ini akan menyebabkan perasaan malas dan emosi negatif lainnya muncul di dalam diri Anda. Namun, itu seharusnya tidak ada artinya bagi Anda. Saudaraku, kalian semua adalah pejuang yang telah mengendalikan diri melalui darah dan api. Keluarkan darah panas dan semangat masa muda Anda agar semua orang melihat apa itu pakar sejati. Mendorong Long Chen Biaya Semangat para prajurit Dragon Blood meroket, dan mengabaikan emosi negatif yang diberikan tangga, mereka bergegas naik. Pada saat ini, Wakil Master Sekte melambaikan tangannya, dan panggung batu di bawahnya dan para ahli lainnya yang telah menemani murid mereka di sini mulai naik ke udara. Duduk di atas panggung, sangat mungkin untuk melihat segala sesuatu yang terjadi di tangga dengan jelas. Saya ingin tahu apakah ada yang bisa mendapatkan hadiah terakhir kali ini, Gumam salah satu kepala biara. Itu karena dulu belum ada yang berhasil mencapai anak tangga ke 999. Dan bahkan jika seseorang berhasil mencapai langkah ke 999, mereka belum tentu bisa mendapatkan hadiah terakhir itu. Ada peluang yang sangat tinggi kali ini. Setidaknya, peluangnya tinggi untuk lima orang. Senyum langkah muncul di wajah Wakil Master Sekte. 5. Bukankah ada orang lain yang baru saja naik ke peringkat dua celestial? Petik 2. Ekspresi Wakil Sekte menjadi aneh saat pandangannya tertuju pada Guoran, yang saat ini mengibarkan bendera besar dan bersorak untuk semua orang. Dia mendesah. Sejujurnya, selama bertahun-tahun, aku belum pernah melihat celestial peringkat dua yang lemah. Mataku benar-benar terbuka untuk dunia. Petik 2. Semua orang mengangguk saat mereka melihat Guoran. Dia benar-benar keajaiban di antara para pembudidaya. Dikombinasikan dengan Longchen, mereka bisa disebut dua keajaiban besar. Saat mereka berbicara, ada lima orang yang maju dengan kecepatan yang sama, jauh di depan yang lain. Mereka sudah mencapai tangga ke-100. Kelima orang tersebut adalah Zhao Huji, Sui Guanzi, Zhong Huyan, Yue Qian Shan, dan Longchen. Tidak mungkin membantu orang lain di tangga. Jadi Longchen tidak perlu menjaga yang lain. Dia maju secepat empat jenius surgawi. Ini membuktikan tanpa ragu bahwa kekuatan Longchen cocok dengan kekuatan mereka. Banyak orang yang tadinya tidak yakin akhirnya harus tutup mulut. Longchen mungkin telah mengalahkan Sui Guanzi sebelumnya, tetapi banyak orang mengira dia baru saja beruntung, dan bahwa Sui Guanzi hanya ceroboh. Kemudian, empat jenius surgawi telah membuat keuntungan besar di Laut Suantian dan Jalan 9 Neterward, sementara tampaknya Longchen tidak mendapatkan apa-apa sama sekali. Karena itu, banyak orang mengira Longchen telah kehilangan kualifikasi untuk berdiri bahu-membahu dengan empat jenius surgawi. Tapi sekarang, mereka berlima melaju dengan kecepatan yang sama, dan mereka sepertinya saling bersaing. Semuanya menolak untuk kalah, jadi itu jelas menunjukkan kekuatannya. Mereka berlima dengan cepat mencapai tangga ke-100. Longchen segera merasakan tekanan ganda, tetapi mereka terus maju tanpa jeda. Jelas, mereka sudah mulai bersaing untuk melihat siapa yang terkuat. Di belakang Longchen adalah masa Celestials. Mereka telah mencapai langkah ke-80, tetapi perbedaannya sudah jelas. Mengki dan Tang Wan R berpegangan tangan saat mereka maju dengan cepat, mereka berada di paling depan dari peringkat 1 Celestials. Mereka tampak seperti peri yang telah turun ke dunia, dan mereka adalah pemandangan terindah di tangga surga Neterward. Di belakang Celestial adalah murid biasa, dengan prajurit Dragon Blood di depan. Adapun Guoran, jenius, dia sebenarnya tanpa malu-malu bersembunyi di antara mereka. Namun, untuk mengekspresikan karakternya yang agung dan mulia, dia melambai-lambaikan spanduk, menyemangati semua orang. Tindakannya yang benar itu membuatnya tampak seperti dia telah mengorbankan kesempatannya untuk bersaing memperebutkan tempat pertama dengan para ahli top lainnya untuk membantu meningkatkan moral semua orang. Orang-orang di belakang prajurit Dragon Blood jelas lebih lambat. Mereka seperti sekawanan domba, dan mereka akhirnya membentuk naga yang berputar di tangga. Pada saat ini, dimungkinkan untuk mengetahui kemampuan keseluruhan seseorang. Banyak orang tidak memiliki masalah dengan tekanan pada tubuh dan jiwa fisik mereka, tetapi keinginan mereka jelas merupakan titik lemah yang fatal. Orang di tempat terakhir baru mencapai langkah ke-6. Saat dia melihat ke atas ke tangga tak berujung, ekspresi bingung dan hilang muncul di matanya. Kepala biara tidak merasa kaget atau marah pada adegan itu. Itu karena mereka tahu betapa anehnya tangga surga Neterward. Mereka juga pernah memanjatnya, jadi mereka tahu betapa penderitaan yang dialami para murid ini. Begitu Anda lelah, begitu Anda merasa lelah, atau mungkin begitu kepercayaan diri Anda melemah, emosi negatif akan meletus di dalam diri Anda. Sebuah suara akan memberi tahu Anda untuk menyerah, bahwa Anda tidak dapat bertahan lebih lama lagi, jadi mengapa Anda harus memaksakan diri. Itu akan memikat Anda, merayu Anda, memberi tahu Anda bahwa tangga ini tidak seajaib yang pernah Anda pikirkan. Keberuntungan karma, itu hanya omong kosong, cerita untuk mengelabui orang. Suara itu tidak datang dari luar, tapi dari dalam. Itu berasal dari bagian malas dari hati seseorang. Setiap orang memiliki sisi malas. Jika kemauan Anda tidak cukup kuat, Anda tidak akan bisa menekannya. Di tangga surga Neterward, keinginan Anda terus-menerus diuji, dan itu akan membuatnya terlalu mudah untuk menyerah. Ini adalah sesuatu yang tidak berhubungan dengan bakat. Jadi setiap kali tangga surga Neterward diaktifkan, beberapa murid yang sangat berbakat akan tertinggal di belakang beberapa murid dengan bakat yang agak rata-rata. Itu karena bakat superior mereka membuat kemauan mereka kurang mantap. Ledakan. Tiba-tiba, tangga itu sedikit bergetar. Semua orang terkejut, dan dengan tergesa-gesa melihat ke atas, mereka melihat lima orang telah mencapai tangga ke-333. Ketika Long Chen dan yang lainnya tiba di tangga ke-333, bahu mereka sedikit merosot saat tekanan kuat menimpa mereka. Tekanan ini tidak hanya menargetkan tubuh mereka, tetapi juga pikiran mereka. Itu membuat mereka merasa sangat lelah. Long Chen merasakan dampak itu secara khusus. Tapi dia mengabaikannya. Keletihan semacam ini hanyalah perasaan, atau mungkin bisa disebut mispersepsi. Anda tidak bisa bingung karenanya. Jika ya, itu akan melahirkan emosi negatif, dan kemudian akan lebih sulit lagi untuk menekannya. Setiap ruang di samping mereka berlima bergetar, dan bola cahaya muncul. Bola cahaya itu hanya selebar satu kaki. Mereka seperti pusaran air kecil, dan tidak mungkin untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Itu adalah hadiahmu. Raihlah terang dan tariklah apa yang telah diberikan kepadamu. Kata wakil ketua sekte. Melihat Long Chen dan yang lainnya telah menerima hadiah, para murid yang dengan pahit mendaki dipenuhi dengan antisipasi. Apa imbalannya? Karena tidak ada orang lain yang mau, biarkan aku pergi dulu. Yue Qian Shan meraih bola cahayanya dan mengeluarkan item tertentu. Terima kasih telah menonton!